Batu roh di tangan Kin Lai berubah menjadi abu-abu karena habisnya energi roh. Retak, batu roh itu hancur total. Kin Lai mengabaikannya dan terus menyerap energi roh dari batu roh lainnya, mengisi lautan roh dan tiannya dengan energi roh. Gumpalan kekuatan spiritual yang halus secara bertahap diekstraksi dari lautan spiritual wilayah dan tiannya dan menyatu ke dalam darahnya seperti sinar cahaya dan kilat. Budidaya seni roh darah tidak hanya memperkuat energi roh darah melalui kolam darah, tetapi juga dapat secara perlahan mengubah energi roh di lautan roh dan tiannya dan menggabungkannya ke dalam darahnya. Pada saat ini, dia menyalurkan seni roh darah dan menggunakan darahnya untuk menyerap energi roh dari lautan roh dan tiannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh seni pelarian darah. Darah di pembuluh darahnya mengalir ke segala arah seperti sungai. Darahnya mengalir perlahan, mempertahankan vitalitasnya. Kabut darah yang sangat tipis diam-diam melayang keluar dari pori-porinya, menyebabkan Kinlai merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh kabut darah. Itu sangat menakjubkan. Tiba-tiba, darah Kinlai mulai mendidih. Dia tidak tahu seberapa jauhnya, tetapi aliran darahnya sepertinya memicu sesuatu. Energi darah kental dilepaskan dari jarak yang sangat jauh dan tampaknya langsung mencapai pikiran Kinlai. Batu nisan kosong. Kinlai menggigil, dan matanya yang tertutup rapat segera terbuka, cahaya aneh bersinar di dalamnya. Darahnya tampaknya telah memicu semacam perubahan pada batu nisan kosong itu. Dia dapat merasakan aura darahnya dari jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba dia teringat saat dia mengambil batu nisan kosong itu, dia meludahkan seteguk darah ke batu nisan itu dan darah itu langsung meresap. Tujuh lampu dewa di dalam batu nisan itu tampak ternoda oleh darahnya. Warnanya telah berubah menjadi merah cerah. Sekarang, di makam para dewa, dari jarak yang sangat jauh, saat dia menyalurkan seni roh darah dan menggunakan darahnya untuk menyerap energi roh, dia secara aneh dapat merasakan aura darah di dalam batu nisan tersebut. Apa yang sedang terjadi? Kinlai terkejut. Di seberang makam para dewa. Di negeri asing yang diselimuti awan beracun, semua praktisi bela diri hanya bisa melihat dalam jarak beberapa puluh meter. Mereka tidak bisa melihat apapun lebih jauh. Luo Chen duduk di tumpukan rumput setinggi lutut. Wajahnya muram saat dia menatap batu nisan di depannya. Batu nisan tanpa kata itu mengjulang tinggi di tumpukan jerami. Dia berulang kali mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi setiap kali dia terlempar karena hentakan internal. Masih tidak ada. Awalnya ia mengira batu nisan tanpa kata itu akan dapat memperlihatkan keajaibannya di makam para dewa dan berguna baginya. Akan tetapi, setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan bahwa ia tetap tidak dapat menyentuh batu nisan itu atau bahkan mendekatinya. Mereka akan terjepit oleh gaya tolak tersebut hingga mereka tidak bisa bernafas. Mungkin Qin Lai yang telah membohongiku. Ekspresi Luo Chen dingin saat dia berpikir dalam hati, dia pasti telah melakukan sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak bisa mencapainya. Ledakan. Lapisan cahaya berdarah berkabut tiba-tiba dilepaskan dari batu nisan yang tak bersuara itu. Tujuh cahaya suci di dalam batu nisan itu langsung menjadi terang dan menyelaukan. Luo Chen bersemangat. Ada reaksi. Akhirnya ada reaksi. Dia liar karena kegembiraan. Namun, saat dia hendak menyentuh batu nisan itu lagi, batu nisan yang berdiri ditumpukan jerami itu tiba-tiba terbang ke langit. Batu itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan terbang ke kejauhan. Luo Chen menjerit dan mengejar batu nisan itu seperti pedang terbang. Sayangnya, batu nisan tanpa kata itu terbang semakin cepat. Begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak bisa menguncinya dengan kesadarannya. Pada akhirnya, Luo Chen hanya bisa menyaksikan batu nisan itu menghilang dari pandangan dan persepsinya. Batu nisan itu benar-benar hilang di kejauhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luo Chen tidak menyerah. Dengan ekspresi muram, dia terus mengejar batu nisan itu. Dia yakin bahwa arah yang dituju batu nisan itu pasti mengandung misteri besar. Mungkin hakikat makam para dewa ada di arah itu. Di tanah api. Token pedang yang dipegang Kin Lai berbunyi lagi. Ini berarti orang yang memegang token pedang telah menemukannya lagi. Hantu itu tidak mau pergi. Dengan ekspresi dingin, Kin Lai berdiri. Batu-batu roh di tangannya telah hancur. Dia mengira Dusiang yang telah menguncinya lagi setelah kekuatannya pulih dan mengejarnya lagi. Dia bersiap untuk bertarung. Ledakan. Pada saat itu, seberkas cahaya pelangi jatuh dari kejauhan dan menghantam di depannya. Awalnya, dia mengira itu adalah meteor yang berapi-api dan melompat ketakutan. Namun, ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba membeku. Itu sebenarnya batu nisan tanpa kata-kata yang telah hilang. Batu nisan ini memancarkan cahaya berdarah yang samar. Batu nisan itu berdiri di depannya dan terbang kembali dengan sendirinya. Hal ini mengejutkan sekaligus menyenangkannya. Ia pun bergegas ke samping batu nisan dan bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. Akan tetapi, saat ia hendak menyimpannya, batu nisan tanpa kata itu benar-benar terbang lagi dan terbang santai ke arah tertentu. Kinlai terkejut, dia tidak tahu apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu satu hal, batu nisan itu tampaknya telah berubah setelah memasuki makam para dewa. Melihat batu nisan melayang di udara seperti lentera, Kinlai tidak berpikir dan buru-buru mengikutinya. Batu nisan itu melayang di udara, terbang santai. Kinlai mengerutkan kening dan mengikuti di belakang batu nisan itu dengan bingung. Pada saat yang sama, Xiaoyuan dan yang lainnya telah mengunci posisi Kinlai melalui token pedang dan dengan cepat mendekatinya. Du Xiangyang, yang telah pulih, dengan tajam menemukan bahwa murid gunung pedang surgawi lainnya dengan token pedang telah mengunci dirinya dan Kinlai dan bergerak menuju Kinlai. Du Xiangyang tersenyum senang. Pasti ada seseorang di pihak Luo Chen. Dia senang melihat lelucon ini dan segera bergerak. Dia menggunakan token pedang untuk memastikan posisi Kinlai dan bergegas mendekat. Oleh karena itu, jika seseorang melihat dari ketinggian di udara di tanah api ini, mereka akan melihat pemandangan aneh. Sebuah batu nisan bergoyang di udara dan melayang ke suatu arah. Di bawahnya, seseorang mengejarnya dengan wajah penuh keterkejutan. Dua kelompok orang lainnya berkumpul ke arah batu nisan dari arah yang berbeda. Mereka menunjukkan ekspresi gembira seolah-olah sedang berburu. Salah satu kelompok masih berteriak, hampir sampai. Kita semakin dekat. Pengejaran ini berlangsung selama 4 jam penuh dan membentang ratusan kilometer. Batu nisan itu tiba-tiba berhenti di atas sebuah danau besar. Danau itu berada di tengah banyak gunung berapi yang meletus. Danau ini menjadi tujuan dari aliran api yang tak terhitung jumlahnya. Air danau itu terbakar hebat di dalam danau yang sangat besar itu. Gelombang panas bergolak, lava, gelembung api, dan ledakan sesekali terjadi di dalam danau. Berdiri di samping danau, Kinlai harus terus-menerus menggunakan kekuatan esnya untuk menahan panas yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa batu nisan itu ada di sini. Dia memandang danau itu dengan penuh perhatian, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak dapat melihat apapun di tengah udara panas yang melonjak, ular-ular api yang menyembur, dan danau yang terus-menerus meledak. Batu nisan yang mengapung di atas danau itu tiba-tiba melepaskan tujuh cahaya dewa yang melesat menuju ke dalaman danau. Bum-bum-bum. Gelombang api raksasa membubung dari danau. Danau itu tampak bergemuruh, dan ledakannya semakin hebat. Di kedalaman danau, tujuh cahaya dewa membentuk perisai cahaya yang menutupi sesuatu dan perlahan menariknya dari dasar danau. Tujuh sinar cahaya ilahi itu bagaikan tujuh tali yang berkilauan, meliup-liup dan meliup-liup saat perlahan menarik makhluk yang telah tenggelam ke dasar danau keluar dari air. Kilin api? Ya ampun, itu mayat kilin api tingkat delapan. Di seberang danau, Dusyang yang berteriak, matanya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Dia menatap tubuh yang perlahan muncul dari kedalaman danau. Seekor kilin api dengan tubuh singa, empat kuku, ekor berapi, dan kepala naga perlahan-lahan ditarik dari kedalaman danau oleh tujuh cahaya dewa. Kinlai juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kilin api peringkat delapan setara dengan praktisi bela diri alam abadi. Ini adalah binatang legendaris. Seluruh tubuhnya diselimuti api, kekuatannya tak terbatas, dan bisa terbang. Mayat kilin api ini telah tenggelam ke kedalaman danau yang sangat besar. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu, dan jiwanya telah lama musnah. Namun, tubuh ini masih terbakar dengan api dan dipenuhi dengan tekanan yang menyesakan. Mungkinkah mayat kilin api ini menjadi alasan mengapa tanah api ini begitu menakutkan dan gunung berapi tidak pernah berhenti meletus? Kinlai secara naluriah berpikir. Kilin api? Mayat kilin api tingkat delapan. Pada saat ini, teriakan Xiaoyuan datang dari seberang danau. Mata tiga praktisi bela diri keluarga Xiaohu lainnya juga memerah. Mereka seperti serigala yang mencium darah, mata mereka bersinar dengan keserakahan. 422. Du Siangyang dan anggota keluarga Xiaohu tiba satu per satu. Mereka segera melihat pemandangan di tengah danau yang terbakar. Sebuah batu nisan tergantung tinggi di tengah danau. Tujuh cahaya suci yang menyelaukan keluar dari batu nisan itu. Cahaya dewa itu bagaikan tali dan rantai yang mengikat erat tubuh kilin api. Mayat binatang roh tingkat delapan itu perlahan ditarik keluar dari danau. Tujuh cahaya dewa melilit tubuh kilin api seperti pita dan tampak sedang menghisap sesuatu. Api. Binatang roh tingkat delapan, kilin api. Seru Du Siangyang. Xiaohu Yuan juga berteriak. Kedua kelompok orang itu menatap batu nisan dan kilin api dengan tatapan penuh amarah. Mereka menggaruk telinga dan pipi mereka dengan cemas, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kinlai juga mengerutkan kening dan membeku. Batu nisan dan kilin api mengapung dengan tenang di tengah danau. Berdiri di samping danau, mereka merasa tidak nyaman karena panas yang mengerikan. Lupakan Kinlai dan Xiaohu Yuan, bahkan Du Siangyang, yang mengolah seniro api, tidak akan berani melemparkan kilin api ke dalam danau. Api yang mengerikan berkobar di danau yang terbakar. Suhunya cukup untuk melelekan Du Siangyang menjadi genangan darah. Oleh karena itu, ketiga kelompok orang itu berdiri di sekitar danau dan menatap batu nisan dan tubuh kilin api, mencoba memikirkan solusi. Tepat saat mereka sudah kehabisan akal, mereka terkejut saat mengetahui bahwa api di tubuh kilin api menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan api itu padam sedikit demi sedikit. Mata semua orang terfokus. Mereka segera menemukan bahwa tujuh cahaya dewa yang memancar dari batu nisan itu tampaknya sedang menyerap sejumlah energi di dalam tubuh kilin api. Mereka melihat tujuh cahaya dewa di dalam batu nisan itu. Mereka menjadi semakin mempesona. Bahkan batu nisannya pun mulai bersinar dengan cahaya ilahi. Di sisi lain, kilin api. Namun, seolah-olah semangat, tenaga, dan jiwanya telah tersedot, dan kekuatan tubuhnya sedang tersedot seperti air yang dipompa oleh pompa. Api di tubuh kilin api berangsur-angsur padam. Cahaya menyilaukan yang mengalir di atas tubuhnya yang berwarna merah juga perlahan memudar. Semua orang dapat melihat bahwa sejumlah besar energi yang tersembunyi di dalam tubuh kilin api diserap oleh batu nisan. Batu nisan yang tidak bergerak itu melayang di udara untuk waktu yang lama. Di bawah tatapan waspada mereka, dia tiba-tiba bergerak lagi. Ia bergerak menuju Kinlai. Du Siangyang dan Siahu Yuan langsung menjadi bersemangat. Mereka menatap batu nisan dan berjalan serempak menuju Kinlai. Siahu Sang, Siahu Kiang, Siahu Tuo, kalian semua pergi bunuh manusia gunung pedang surgawi itu. Siahu Yuan meraung sambil menunjuk Du Siangyang, yang sedang mendekati Kinlai. Ketiga ahli Siahu tiba-tiba terkekek kejam dan menyerang Du Siangyang seperti tiga hembusan angin. Ekspresi Du Siangyang menjadi gelap, dan dia mengeluarkan pedang api merah tanpa sepatah katapun. Kulitnya seperti udang yang dimasak. Berubah menjadi merah yang menakutkan. Aura mengerikan yang dipenuhi energi api segera meletus dari tubuh Du Siangyang. Pedang api merah di tangannya langsung berubah menjadi naga api, menyemburkan lidah api yang menggetarkan sepanjang setengah meter. He he, asal kamu bukan Luo Chen, kamu pasti sudah mati. Siahu Sang tertawa aneh. Dia, Siahu Kiang, dan Siahu ta semuanya memegang spanduk sepanjang tiga meter di tangan mereka pada saat yang sama. Spanduk itu diukir dengan awan hitam pekat, api ungu, dan tengkorak hijau tua. Itu menakutkan dan menyeramkan. Wus-wus-wus. Gumpalan asap hitam pekat mengepul dari spanduk ketiga orang itu. Api ungu gelap yang dingin menyala di dalam asap, dan tengkorak hijau gelap muncul dari sana. Aura yang menakutkan dan menyeramkan langsung menyelimuti area di sekitar Du Siangyang seperti jaring raksasa yang padat. Siahu Sang, Siahu Sang, dan Siahu ta tertawa aneh dan menyalurkan seni roh mereka ke dalam asap hitam. Du Siangyang langsung ditelan olehnya. Di sisi lain. Beni inti keluarga Siahu, Siahu Yuan, mengenakan kepala botak berkilau saat ia menyerang Kin Lai dengan senyum sinis. Nak, anggaplah dirimu tidak beruntung karena tidak dapat bertemu dengan Luo Chen secepat mungkin. Aku akan mengantarmu pergi terlebih dahulu. Tangannya dihiasi dengan sarung tangan berwarna ungu merah yang indah, dan sarung tangan itu ditutupi dengan paku-paku yang mengjulang tinggi. Saat menyerang, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus. Lengannya mengembang seolah terisi udara, dan dua kekuatan dahsyat dan ganas menyerbu ke dalam sarung tangannya. Wus-wus. Dua naga ungu tiba-tiba terbang keluar dari tinjunya. Naga ungu itu tampak sangat nyata, dan orang bahkan bisa melihat tanduk aneh di kepala mereka. Pada saat ini, batu nisan itu perlahan melayang di atas kepala Kin Lai sambil menyeret mayat kilin api. Kin Lai tidak tahu mengapa batu nisan itu terbang kembali, atau bagaimana ia menemukan mayat kilin api. Ia tidak tahu mengapa batu nisan itu menarik kilin api keluar dari kedalaman danau, atau mengapa batu nisan itu menyerap sisa energi kilin api. Dia hanya tahu satu hal. Karena batu nisan itu telah kembali, maka batu nisan itu miliknya. Heh, kalau kau mau mengambil milikku, silakan saja dan cobalah. Kin Lai menyeringai. Astral Thunder Hammer tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya. Suara gemuruh guntur dan kilat melonjak dari tubuhnya saat sambaran guntur dan kilat yang tebal melesat ke dalam Astral Thunder Hammer. Terjadi ledakan dahsyat, dan pola listrik yang pekat muncul di palu petir astral. Banyak titik cahaya kecil langsung terbang keluar dari palu dan jatuh ke depan seperti langit yang penuh bintang. Boom-boom-boom. Astral Thunder Hammer meledak, menyebabkan dua naga ungu itu meledak menjadi cahaya roh ungu yang tersebar ke segala arah. Aliran cairan berapi menyembur keluar dari genangan lava kecil di area itu juga, menyebabkan siah huyuan mendengus dingin. Dia tidak punya pilihan selain berhenti bergerak maju untuk sementara. Ketika lahar itu jatuh, dia mendengus dingin dan berkata, Seorang bocah manja di tahap awal alam Netter Passage berani melawanku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lempar saja batu nisan itu dan bunuh diri di tempat, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat. Benarkah? Kinlai menjelati sudut bibirnya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Aku akan menunggumu di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuatku mati tanpa mayat. Baiklah. Siah huyuan tertawa sinis. Dia mengeluarkan busur besar dari cincin spasialnya, memasang anak panah perak, dan membidik Kinlai dari jauh. Busur itu bahkan lebih panjang dari tubuhnya, dan anak panah perak itu diukir dengan banyak rune kecil yang aneh. Rune-rune ini berbentuk seperti karakter berbentuk bilah pedang kuno, dan memancarkan perasaan kuno, tajam, dan menindas. Siah huyuan berada di puncak alam Netter Passage dan anggota inti keluarga siah hu. Tidak hanya kultivasinya yang mendalam, tetapi ia juga memiliki banyak artefak roh yang berharga. Busur roh kayu ilahi adalah salah satu artefak roh yang dimilikinya. Busur dan anak panah ini adalah artefak roh kelas dua bumi yang terbuat dari kayu abadi. Setiap anak panah dibuat dengan cermat dan dicetak dengan rune roh menakjubkan yang dapat meningkatkan kekuatan dan daya rusak anak panah tersebut. Berderak! Siah huyuan menarik busurnya sekuat tenaga, matanya setajam elang. Aura tajam yang tampaknya mampu mencabik-cabik segalanya dan menghancurkan segalanya mengalir dari tubuhnya. Pupil mata Kinlai mengecil saat merasakan ketajaman tubuh siah huyuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap hati-hati. Suara mendesing. Anak panah perak tajam menembus langit bagaikan pelangi, membawa aura mengerikan yang membuat jiwa Kinlai sakit. Dalam sekejap, anak panah itu akan menembus wajah Kinlai. Anak panah itu dipenuhi dengan pikiran, tenaga, dan energi roh murni milik siah huyuan, juga kekuatan jahat yang terkandung dalam rune kuno pada anak panah itu. Retakan! Sebongka es padat langsung hancur berkeping-keping akibat hantaman anak panah tersebut, menyebabkan es berhamburan kemana-mana. Aura anak panah itu masih tak terhentikan. Wah! Dinding tebal tanah berwarna kuning cerah turut meledak, menyebabkan kekuatan bumi menghilang. Ujung anak panah itu tiba-tiba bergetar. Aura anak panah itu masih ada. Dengan suara ledakan dahsyat, Astral Thunderhammer menghantam dan menghancurkan anak panah perak itu. Saat anak panah itu meledak, siah huyuan tertawa dingin dan memasang anak panah baru di atasnya. Pada saat yang sama, Kin Lai juga tertawa aneh. Matanya yang menatap siah huyuan dipenuhi dengan kekejaman. Siah huyuan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia melihat beberapa bola logam perak di genangan lava di bawah kakinya. Bola-bola logam ini tampaknya berasal dari ledakan es padat dan dinding kuning cerah, serta ledakan anak panah peraknya. Awalnya ia mengira itu adalah pecahan pedang. Tetapi sekarang, dia melihat ke bawah dan merasakan gelombang guntur dari mereka. Bom Terminator yang mendalam. Seolah-olah dia melihat hantu, siah huyuan tiba-tiba berteriak dan mundur tanpa mempedulikan apapun. Bum-bum-bum. Empat bom Terminator meledak bersamaan. Gelombang kejut ledakan yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Di tengah-tengah kilatan petir yang tebal dan gemuruh ledakan, jeritan mengerikan siah huyuan masih dapat terdengar samar-samar. Kilatan petir hitam melesat keluar dari area ledakan, menumpahkan darah. Kilatan itu meraung marah dan dengan cepat menghilang kekejauhan. 423. Siah huyuan menjerit dan melarikan diri di tengah ledakan bom mendalam Terminator, meninggalkan genangan darah di zona ledakan. Sayang sekali, Qin Lai mengerutkan kening dan mendengus pelan. Dia menyingkirkan bom Terminator mendalam lainnya yang dipegang erat di tangan kirinya. Alam siah huyuan tinggi, energi spiritualnya kental dan halus, dan dia menggunakan berbagai macam artefak spiritual tingkat tinggi. Dia adalah orang yang kuat. Ketika bertarung melawannya, Qin Lai telah menggunakan seluruh konsentrasinya dan seni roh embun beku, guntur, petir, dan darah secara bersamaan, tetapi dia hanya berhasil bertarung seri. Dibandingkan dengan siah huyuan, tingkatan Qin Lai lebih rendah, dan energi rohnya tidak setebal itu. Jika dia tidak memiliki bom mendalam Terminator, dia mungkin tidak akan bisa menang jika pertempuran dilanjutkan. Oh! Pada saat yang sama, lolongan mengerikan lainnya keluar dari mulut salah satu orang yang menyerang Dusiangyang. Dahi siah huyuan tertusuk gumpalan api. Matanya melotot, dan darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Jiwa sejatinya di danau jiwanya sebenarnya dinyalakan oleh gumpalan api dan mulai terbakar dengan ganas. Aura jiwa siah huyuan dengan cepat melemah. Nah, dalam waktu singkat, jiwa sejatinya telah terbakar menjadi abu. Nyala api itu tak lain adalah sinar api jiwa terbakar milik Dusiangyang, api yang mampu membakar jiwa. Terakhir kali, Qin Lai tidak punya pilihan selain menggunakan blood escape untuk melarikan diri saat dia berhadapan dengan setitik api karena dia telah merasakan teror dari sinar api pembakar jiwa. Siah huyuan berada di tahap tengah alam Netterpasej, tetapi jiwanya telah terbakar menjadi abu dalam waktu singkat setelah terkena sinar api. Jelas terlihat betapa kuatnya sinar api itu meninggalkan. Siah huqiang telah meninggal, dan Siah huyuan terpaksa melarikan diri oleh bom Terminator yang mendalam. Siah hu sang dan siah hu ta pun tertinggal. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tatapan mereka dipenuhi dengan keengganan. Kemudian mereka melihat batu nisan dan mayat kilin api. Baru pada saat itulah mereka dengan enggan menyerbu ke kejauhan. Asap hitam, api ungu, dan tengkorak yang tertawa aneh berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengejar keduanya. Dusiangyang, yang telah ditelan oleh tiga serangan ini, kini diselimuti oleh api merah anggur. Matanya juga terbakar oleh api. Pedang api merah, seperti seekor naga api yang mengaum, ia tiba-tiba terbang keluar, menyeret api sepanjang beberapa meter di belakangnya. Pedang api merah mengejar siah hu sang tanpa henti. Dusiangyang, di sisi lain, terengah-engah. Darah mengalir dari dada dan pinggangnya. Meskipun dia berhasil membunuh siah huqiang, dia juga menderita luka serius akibat serangan gabungan ketiga kultifator keluarga siah hu. Namun matanya masih menatap rakus ke arah kirin api, jelas tidak mau menyerah. Pada saat ini, batu nisan itu sudah jatuh dari atas kepala Qinlai. Itu adalah mayat kilin api yang semerah besi yang dibakar. Itu juga mendarat tidak jauh dari Qinlai. Meskipun sebagian besar energi kilin api yang tersisa telah ditarik oleh batu nisan, Qinlai, yang dekat dengan kilin api, masih dapat merasakan panas mengerikan yang keluar darinya. Dia mengalihkan pandangannya dari batu nisan dan kilin api. Sambil menyipitkan matanya, dia tiba-tiba menatap Dusiangyang dan menyeringai. Di mata Dusiangyang, senyuman ini sangat dingin. Anda tampaknya terluka. Qinlai berjalan menuju Dusiangyang sambil tersenyum. Ekspresi Dusiangyang berubah saat ia terus mengumpulkan energi api. Api orannya di tubuhnya berkedip-kedip dengan hebat. Dia telah menjadi manusia yang terbakar. Batuk-batuk, Qinlai, aku tidak akan memikirkan lagi tentang kilin api itu. Itu milikmu, itu semua milikmu. Dusiangyang memaksakan senyum dan buru-buru berkata, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Kau sangat kuat, dan keberadaanmu dapat menyebabkan masalah bagi Luo Chen. Luo Chen juga tidak menyukaiku. Dia juga ingin membunuhku di sini. Sebenarnya, kita memiliki musuh yang sama. Kita bisa bekerja sama. Sungguh, kita bisa bekerja sama. Suara mendesing. Sambil berbicara, dia memanggil pedang api merah sekali lagi. Dia menggenggamnya erat-erat dan berteriak, Qinlai, kita tidak punya dendam satu sama lain. Tidak perlu bertarung sampai mati hanya karena kesalahpahaman kecil. Kesalahpahaman. Qinlai menggelengkan kepalanya. Aku rasa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah kesalahpahaman. Jika aku tidak cukup kuat tadi, aku akan berakhir seperti mayat di sebelahmu. Apimu akan membakar abis jiwa sejatiku. Gemuruh. Palu petir astral bergemuruh tanpa henti. Kilatan petir menyambar palu itu dengan erat. Pemandangan yang menakutkan. Aku akan mundur, aku akan mundur. Dusiang yang menggertakkan giginya dan tiba-tiba berbalik, mundur ke arah yang berlawanan dari Siahu Yuan. Tiga praktisi bela diri keluarga Siahu telah melukainya dengan parah dan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia benar-benar bertarung sampai mati dengan Qinlai, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh. Dia hanya bisa menahan godaan kilin api dengan kuat. Tidak peduli seberapa engganya dia, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk bertahan hidup. Qinlai tidak mengejar. Di satu sisi, batu nisan dan mayat fire kilin masih berada di belakangnya. Di sisi lain, dia tidak tahu apakah praktisi bela diri keluarga Siahu benar-benar telah pergi. Dia takut kalau-kalau ada praktisi bela diri keluarga Siahu yang bersembunyi di dekat situ. Dia takut kalau Siahu Yuan akan berbalik dan menyerangnya jika dia benar-benar bertarung sampai mati dengan Dusiang Yang. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Dusiang Yang mundur dan membuatnya menghilang dari pandangannya. Cincin spasial dan medali keluarga Siahu. Qinlai berjalan maju dan mengambil kedua benda ini dari mayat Siahu Kiang. Dia mengirimkan sedikit kesadaran pikirannya ke medali keluarga Siahu dan menggunakannya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Dua kata, keluarga Siahu, tiba-tiba terlintas. Ini berarti Siahu Yuan dan yang lainnya belum pergi jauh. Dia menyelidiki dengan saksama. Melalui medali keluarga Siahu, dia yakin bahwa Siahu Yuan dan yang lainnya tidak lebih dari 5 km jauhnya darinya. Ini adalah jarak yang sangat berbahaya. Untungnya, dia tidak lagi berselisih dengan Dusiang Yang. Kalau tidak, Siahu Yuan pasti akan kembali. Qinlai berbalik dan berjalan menuju batu nisan dengan ekspresi gelap. Dia tahu bahwa praktisi bela diri keluarga Siahu pasti memiliki token pedang gunung pedang surgawi. Melalui token pedang, mereka dapat mengunci gerakannya dan Dusiang Yang dan menyelinap dengan akurat. Ketika dia tiba di batu nisan, dia menemukan bahwa tujuh cahaya dewa masih melilit mayat kilin api dan menyerap sejumlah besar energi darinya. Sambil mengerutkan kening, dia ragu-ragu apakah dia harus menyingkirkan batu nisan itu dan meninggalkan tempat ini. Setelah lebih dari separuh energi mayat kilin api telah diekstraksi, nyala api cemerlang di tubuhnya padam, dan mayatnya berangsur-angsur kembali normal. Pupil mata Qinlai tiba-tiba mengecil. Tujuh cahaya dewa melilit kilin api dan perlahan menariknya kembali, menarik tubuh kilin ke arah batu nisan. Di tengah-tengah batu nisan, di mana terdapat tujuh cahaya dewa, muncul setitik cahaya menyelaukan seukuran sebutir beras. Titik cahaya itu berangsur-angsur membesar, dan seperti mulut raksasa, ia benar-benar menelan mayat kilin api dalam sekejap. Seberkas cahaya api segera memasuki batu nisan, dan kilin api pun langsung menghilang. Batu nisan itu mulai bergetar hebat dan ketujuh cahaya dewa itu menjadi semakin menyelaukan dan mempesona. Setelah sekian lama, ketujuh cahaya dewa itu akhirnya berhenti bergerak dengan keras, seolah-olah mereka telah mencerna kilin api. Sungguh aneh. Ekspresi Qinlai menunjukkan keterkejutan. Saat ini, dia tidak berani memeriksa batu nisan itu terlalu dekat. Dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk meletakkan batu nisan itu ke dalam cincin spasialnya. Namun, tepat saat jarinya hendak menyentuh batu nisan, tetesan darah secara ajaib merembes keluar dari permukaan batu nisan. Tetesan darah itu seperti embun pagi yang dingin yang diam-diam berkumpul di permukaan batu nisan. Tiga tetes darah. Setiap tetes darah hanya seukuran jari. Darah merah tua itu seperti batu darah, dan ada api berbentuk kilin api yang menyala di dalamnya. Itu sungguh ajaib. Pada saat ini, Qinlai berdiri di sana tercengang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia sedang bingung harus berbuat apa, tiga tetes darah yang mengandung nyala api kilin api tiba-tiba meluncur turun dari batu nisan. Qinlai secara refleks mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Ziz 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 ziz. Saat tiga tetes darah seperti batu darah mendarat di telapak tangannya, mereka segera mengikis telapak tangannya seperti asam kuat. Darah tiba-tiba mengalir keluar dari telapak tangannya. Darahnya langsung menyatu dengan tiga tetes darah yang mengandung api kilin di dalamnya. Panas yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya, membakarnya hingga hampir runtuh. Dia segera berteriak, menggoyangkan lengannya dan meraung kesakitan, ingin membuang tiga tetes darah kilin dari tubuhnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia bergetar, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tiga tetes darah yang telah menyatu dengan darahnya tidak dapat terbang keluar dari tubuhnya. Ketika ia mengayunkan lengannya, hawa panas yang mengerikan terus-menerus menyebar dari darah di lengannya, sepanjang pembuluh darahnya, dan menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Kulit dan daging di sekujur tubuhnya berubah menjadi merah menyala dengan kecepatan yang mencengangkan. Darah di tubuhnya melonjak dengan panas dan suhu yang mencengangkan. Tepat saat ia tidak dapat menahannya dan hendak terbakar menjadi abu karena panas di tubuhnya, tujuh cahaya dewa terbang keluar dari batu nisan dan tiba-tiba melilit tubuhnya. Raungan kesakitannya langsung berhenti. 424 Tujuh cahaya dewa itu bagaikan angin sepoi-sepoi, gerimis, atau mata air dingin yang mengalir ke sekujur tubuhnya, dengan cepat meredakan sensasi terbakar di pembuluh darahnya. Dia langsung berhenti melolong kesakitan. Tiga saripati darah kilin yang tampak seperti batu darah menyatu ke dalam darahnya dan mengalir terus-menerus di dalam nadinya. Sebelumnya, semua darah di pembuluh darahnya terasa terbakar hebat. Sekarang, hanya tempat-tempat di mana tiga tetes darah itu mengalir yang merasakan sensasi terbakar yang nyata. Akan tetapi, dibandingkan sebelumnya, rasa terbakar itu telah jauh melemah hingga ia masih dapat menahannya. Dia merasakan dengan penuh perhatian dan memperhatikan bahwa tujuh gumpalan cahaya telah menyusup ke tubuhnya dan memasuki tiga tetes sari darah kilin. Seni pemurnian darah, memurnikan darah menjadi esensi. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Alisnya terangkat saat matanya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Setengah dari kitab darah yang diberikan Sueli kepadanya berisi seni pemurnian darah. Seni pemurnian darah ini memurnikan darah dalam tubuh seseorang, berulang kali memurnikan dan memadatkannya menjadi saripati darah yang lebih murni dan lebih kuat. Seni pemurnian darah ini agak mirip dengan menyeduh alkohol. Seni ini memurnikan energi paling murni dalam darah seseorang dan memurnikannya berulang kali untuk membentuk saripati darah. Setiap tetes esensi darah mengandung kekuatan besar dan esensi dari seni roh darah. Itu dapat digunakan dengan seni rahasia kodeks darah untuk melepaskan kekuatan besar. Menurut catatan kitab darah, memurnikan saripati darah menjadi saripati darah tidak hanya memiliki banyak manfaat menakjubkan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang praktisi bela diri. Alasan paling sederhana adalah karena saripati darah dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Jika bagian tubuh tertusuk senjata tajam dan mengalami luka parah, tulang akan meledak. Selama saripati darah membungkus luka, luka itu akan pulih dengan cepat. Cederanya akan sembuh sangat cepat. Menggunakan saripati darah seseorang untuk melakukan ledakan darah juga dapat menyebabkan perubahan besar pada darah orang lain, menyebabkan pembuluh darah mereka pecah dan membunuh mereka. Saat ini, ketiga saripati darah kilin terus berenang di dalam nadinya, tetapi belum larut atau menyatu sepenuhnya dengan darahnya. Tiga tetes darah ini, sekalipun mereka adalah sejenis saripati darah, mereka mengandung energi darah dan daging murni yang sangat kuat dan sangat kental. Dia mencoba memurnikannya menjadi tiga tetes sari darah di tubuhnya. Tatapan penuh tekat muncul di mata Qin Lai. Dia tidak lagi peduli apakah Xiaoyuan dan Dusiang yang akan kembali. Tepat di sebelah danau api yang sangat besar, dia mulai mengumpulkan energi darahnya dan menggunakan darah kental di pembuluh darahnya untuk membungkus tiga tetes darah kilin. Dia menyalurkan seni roh darah, dan sejumlah besar energi roh darah mengalir ke dalam tiga tetes darah kilin. Dia menggunakan seni pemurnian darah yang tercatat dalam kitab darah untuk memurnikan tiga tetes darah kilin. Wus 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 wus. Garis-garis api seperti meteor. Ia jatuh dari langit yang terbakar dan melesat ke tanah api. Langit yang terbakar tampaknya telah menjadi seratus kali lebih ganas. Awalnya, meteor yang menyala sesekali berubah menjadi hujan meteor yang mengerikan, sangat menakutkan. Sekilas, langit yang terbakar tampak seolah runtuh, dan hujan meteor dengan api yang menyelaukan membakar dunia. Gemuruh. Gunung berapi rendah meletus silih berganti sambil memuntahkan lava dan naga api. Bumi berguncang, dan banyak kolam lava serta sungai yang menyala-nyala mendidih. Karena mayat kilin api telah ditarik keluar dari danau api oleh batu nisan, tanah api ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Siahu Yuan, Siahu Sang, Siahu Ta, Du Siang Yang, dan para praktisi bela diri lainnya di area ini semuanya merasakan perubahan yang mencengangkan di area ini dan terkejut. Hujan meteor yang jatuh dari langit akan membunuh siapapun yang terkena. Mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Di banyak daerah terpencil di tanah api, beberapa orang telah meninggal karena hal ini. Namun, untuk beberapa alasan, Kin Lai, yang berada di pusat tanah api dan di sebelah danau api, tidak terpengaruh sedikitpun. Hujan meteor itu hanya jatuh di sampingnya. Beberapa di antaranya jelas-jelas menargetkannya, tetapi mereka akan secara otomatis mengubah arah di tengah jalan seolah-olah mereka merasakan aura tertentu yang datang dari tubuhnya. Retak-retak. Suara-suara aneh terdengar dari kolam lava di sebelah Kin Lai. Kin Lai, yang sedang memurnikan darahnya dengan seni pemurnian darah, dapat merasakan ketidaknormalan di sekitarnya, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya merasakan dengan kesadaran jiwanya. Dia melihat banyak monster batu api yang tingginya 4 hingga 5 meter dengan lava mengalir di tubuh mereka. Tubuh mereka diselimuti api yang berkobar, dan mata mereka terbentuk dari dua potong kristal api surgawi yang bersinar dengan api yang mengerikan saat mereka merangkak keluar dari kolam lava yang sangat besar. Kin Lai, sang iblis api, berseru dalam benaknya. Konon di jantung beberapa gunung berapi, di beberapa tempat yang panas, akan lahir makhluk hidup yang tubuhnya terbuat dari batu api. Makhluk ini disebut setan api. Iblis api menggunakan api sebagai sumber kekuatan hidup mereka dan hanya memiliki kesadaran sederhana. Mereka tidak dapat dianggap sebagai ras yang sangat cerdas dan hanya bertindak berdasarkan naluri. Namun, tempat-tempat yang dapat melahirkan iblis api biasanya dipenuhi dengan lahar, api, dan suhu yang sangat tinggi. Di tempat-tempat seperti itu, iblis api dapat mengamuk ke segala arah dan sangat menakutkan. Iblis api tidak mengenal rasa sakit, tidak takut mati, dan bertindak berdasarkan naluri paling dasar mereka. Mereka akan mengejar dan mengusir semua makhluk yang memasuki wilayah mereka. Mereka hanya akan tenang setelah membunuh semua makhluk yang bukan iblis api. Kekuatan dan keperkasaan iblis api dapat dilihat dari ukurannya. Semakin besar iblis api, semakin menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, ketika Kin Lai tengah memurnikan darah kilin dengan seni pemurnian darah, puluhan iblis api yang tingginya mencapai 4 hingga 5 meter menggerakkan anggota tubuh batu mereka dan memanjat keluar dari lautan api. Mereka tampak beristirahat dengan tenang di lautan api, tidur bersama mayat kilin api. Mereka baru terbangun ketika batu nisan menyeret tubuh kilin keluar. Puluhan iblis api melesat keluar dari langit di tengah hujan meteor dan getaran dahsyat gunung berapi yang meletus, berlarian tak tentu arah. Saat mereka berlari, tubuh mereka menyemburkan cairan api, dan saat anggota tubuh batu mereka bergerak, api juga menyembur keluar. Mereka sangat kuat. Kin Lai merasakan sifat ganas dari iblis api dengan kesadaran jiwanya dan diam-diam merasa takut. Dia membuat persiapan untuk menghentikan seni pemurnian darah dan menghindari iblis api ini. Kekuatan api yang terkandung dalam tubuh iblis api setinggi 4 hingga 5 meter itu sebanding dengan kekuatan gabungan seorang praktisi bela diri alam pemenuhan di alam Netter Passage. Mereka tidak memiliki kecerdasan, teknik tingkat tinggi, atau artefak roh. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri. Jika ini adalah area lain, Flame Devils tidak akan begitu menakutkan. Namun di tempat panas seperti ini, Flame Devils bisa mengamuk. Mereka tidak takut dengan dampak api, air, lahar, atau hujan. Kekuatan tempur mereka meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, membuat mereka jauh lebih menakutkan. Tepat saat Kin Lai hendak melarikan diri, dia mendapati bahwa iblis api yang menyerbu ke arahnya sepertinya tidak menyadari keberadaannya dan malah melewatinya. Kin Lai tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, dia bereaksi. Aura Darah Murni Kilin Api Tiga tetes darah murni kilin api ada di dalam pembuluh darahnya. Saat ini, dia menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikannya, jadi tubuhnya secara alami memiliki aura kilin api. Para iblis api ini telah tidur dengan kilin api di lautan api. Alasan mereka dilahirkan adalah karena mereka memiliki hubungan yang sangat halus dengan jiwa kilin api yang menghilang. Oleh karena itu, mereka secara naluriah menganggap Kin Lai sebagai salah satu dari mereka. Mereka mengabaikan Kin Lai. Hal ini mengejutkan sekaligus menyenangkan Kin Lai. Ia dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada satupun iblis api yang mengancamnya. Akhirnya, ia pun rileks dan melanjutkan pemurnian darah kilin api. Dia tidak tahu bahwa saat ini, banyak iblis api yang meneteskan lava juga muncul dari kolam lava di tanah api ini. Setan api ini bergerak berdasarkan naluri, memburu dan membunuh para praktisi bela diri dari sembilan kekuatan besar yang muncul di sini. Dalam pikiran mereka yang sederhana, ini adalah dunia mereka, rumah mereka. Mereka tidak mengizinkan siapapun yang bukan iblis api untuk bergerak di area ini. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh semua penyusup. Di berbagai wilayah tanah api, kelompok Siahuyuan, Dusiangyang, dan pasukan peringkat perak lainnya yang secara keliru masuk semuanya dikejar oleh iblis api. Para iblis api sedang membersihkan area itu. Para praktisi bela diri yang menganggap dirinya kuat dengan cepat menemukan betapa sulitnya berhadapan dengan iblis api saat mereka bertarung dengan mereka. Para iblis api tidak mengenal rasa sakit atau takut mati. Tubuh batu api mereka sangat kuat, dan saat mereka bergerak, lava menyembur dari tubuh mereka. Setiap kali mereka dihantam hujan meteor, aura mereka tidak melemah. Sebaliknya, aura mereka semakin kuat. Beberapa orang yang melawan iblis api sampai mati terbunuh dengan cepat. Para praktisi bela diri yang cerdas seperti Dusiangyang segera melarikan diri dari tanah api ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Selama beberapa saat, iblis api terlihat beringas mengejar aura kehidupan di setiap area tanah api. Beberapa sosok melarikan diri dari tanah api bagaikan kilat, tidak berani berlama-lama. Di beberapa kolam lava, di samping beberapa aliran sungai yang berapi api, beberapa orang yang nekat telah terbakar menjadi arang. Mereka pasti sudah mati. Sementara itu, Kin Lai berada di pusat tanah api, dengan santai menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikan darah kilin api. Dia tidak tahu bahwa pembersihan berdarah sedang terjadi di daerah ini. Dalam rentang waktu satu hari yang singkat, tidak ada satupun praktisi bela diri selain Kin Lai yang tersisa di tanah api. Meteor-meteor berapi yang jatuh dari langit tampaknya telah berhenti. Langit yang terbakar berubah menjadi abu-abu, tidak lagi terbakar oleh api surgawi. Gunung berapi rendah juga meletus. Lahar dan api menyembur kemana-mana, membentuk kolam lava baru dan aliran sungai yang berkelok-kelok. Adapun balrok yang menyebarkan makhluk hidup kemana-mana, setelah memastikan semua yang bukan kerabatnya telah terbunuh atau tersebar, ia juga berkeliaran sebentar sebelum tenggelam kembali ke dasar kolam magma, seolah-olah sedang memulihkan tenaga yang telah dikeluarkan melalui magma yang membara. Namun, negeri api ini masih menjadi daerah terlarang. Orang-orang yang melarikan diri dari sana tidak berani masuk lagi setelah negeri api itu tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Tanah api tiba-tiba menjadi damai dan tenteram. Tidak ada lagi meteor berapi yang jatuh dari langit, tidak ada lagi gunung berapi yang meletus, dan tidak ada lagi setan api yang berkeliaran. Pada hari ketujuh, banyak percikan api tiba-tiba terbang keluar dari kolam lava dan aliran air mendidih di tanah api. Percikan api ini tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri yang sederhana saat mereka semua terbang menuju pusat tanah api. Mereka seperti ribuan kupu-kupu api yang menari. 425 Api yang berkobar terbang menuju danau api dari setiap sudut tanah api seperti ribuan kupu-kupu yang menyala-nyala. Pada saat ini, Kin Lai sedang duduk bersila di atas batu berwarna merah kecoklatan di samping danau yang terbakar. Dia menatap dengan takjub pada tiga tetes darah kilin. Tiga tetes darah sebening kristal yang tampak seperti batu darah mengambang di depan dadanya. Di dalam darah, tiga gugusan api merah menyala dalam bentuk kilin api. Mereka sangat cantik, mekar dengan cahaya merah tua yang menyilaukan. Dia telah menggunakan seni pemurnian darah dari kitab suci darah untuk memelihara mereka dengan darahnya sendiri, mencuci mereka dengan kesadaran jiwanya, dan memurnikan mereka dengan darah kilin. Mereka adalah esensi darah kehidupan yang unik baginya. Saat dia menanamkan jejak jiwanya pada mereka, dia samar-samar merasa bahwa dia terhubung dengan ketiga tetes darah itu dan jiwa mereka cocok. Ketika dia mencoba menyalurkan tiga esensi darah kehidupan, mereka malah terbang keluar dari dadanya. Ketika ia masih linglung dan bingung, ia tiba-tiba mendapati ribuan api yang berkobar-kobar sedang beterbangan ke arahnya dari segala arah. Api itu tampaknya memiliki kesadaran yang sederhana dan kabur. Mereka menyerbu ke arah tiga tetes darah yang mengambang di dadanya seperti ngengat yang terbang menuju cahaya. Mereka semua melewatinya. Kinlai tampak gembira, matanya bersinar dengan cahaya kegembiraan. Dia menatap dadanya tanpa berkedip. Api itu menghilang ke dalam tiga tetes darah. Api merah berbentuk kilin api menyala semakin terang. Api itu memancarkan panas yang membuat jantung berdebar-debar. Ketiga esensi darah kehidupan yang telah ia cetak dengan jejak jiwanya tampaknya telah memperoleh kecerdasan sederhana. Mereka tampaknya telah berubah menjadi makhluk sederhana. Seolah-olah mereka telah memperoleh kehidupan. Mereka begitu ajaib sehingga dia hampir tidak dapat mempercayainya. Segera, ribuan api yang terbang dari tanah api semuanya telah memasuki tiga esensi darah kehidupan. Ketiga tetes darah itu tampak berubah dari cairan menjadi kristal padat yang tampak seperti berlian darah. Energi panas yang sangat besar di dalamnya sangat padat dan dipenuhi dengan panas yang mengejutkan. Dia mencoba menyerap ketiga saripati darah ke dalam tubuhnya. Saat pikiran itu terbentuk dalam benaknya, tiga tetes darah yang menyerupai berlian darah segera merespons. Esensi darah itu bagaikan cahaya berdarah. Mereka langsung memasuki dadanya, bersembunyi dalam pembuluh darahnya dan mulai bergolak di dalamnya. Akan tetapi, panasnya tidak sampai menyengat yang hampir membuatnya pingsan. Seolah-olah ketiga tetes esensi darah ini benar-benar memiliki kecerdasan. Mereka tahu bahwa pembuluh darah dan tubuhnya tidak mampu menahan panas yang mengerikan dari darah kilin, jadi ketika mereka mengebor ke dalam tubuhnya, mereka mengambil inisiatif untuk menarik kembali panas dan menarik kembali energi api yang mengerikan ke dalam api kilin di dalam tetes darah. Itu hebat. Mata Kinlai berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Kemudian, dia berubah pikiran. Wus-wus-wus. Tiga hakikat sumber kehidupan. Tiba-tiba benda itu keluar dari dadanya. Seperti tiga garis cahaya berdarah, mereka tiba-tiba melesat ke arah batu merah menyala di hadapan mereka. Ledakan. Batu-batu yang menyala itu langsung ditelan oleh tiga api yang berkobar. Batu-batu itu benar-benar mulai mencair sedikit demi sedikit karena suhu yang tinggi. Kekuatan api yang mengerikan membuat Kinlai menyeringai. Dia yakin bahwa tubuh kebanyakan praktisi bela diri alam Netter Pasej tidak sekuat batu itu. Jika mereka lengah dan terkena tiga esensi darah kehidupan, tanpa perlindungan baju sirah roh atau perisai cahaya, tubuh mereka akan langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Haha. Di sebelah danau api, Kinlai menjadi tertarik dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tiga tetes darah yang diperolehnya entah dari mana. Ketiga tetes esensi darah itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Mereka terhubung dengan jiwanya seperti artefak roh yang paling nyaman baginya. Dengan satu pikiran, tiga tetes esensi darah akan menyerbu ke arah targetnya. Tiga tetes esensi darah berubah menjadi tiga garis cahaya merah yang melesat di sekelilingnya seperti kilat. Batu-batu itu hancur karena benturan yang kuat, terbungkus api, atau meleleh karena suhu tinggi. Dia dengan senang hati mengendalikan saripati darah dan terus menyerang ke segala arah dengan pikirannya. Dia segera menemukan bahwa tiga tetes darah yang menakjubkan itu, seperti halnya para praktisi bela diri, akan dengan cepat menghabiskan energi api mereka saat mereka menyerang. Setelah menyerang dan membakar batu-batu itu berulang kali, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari tiga tetes darah itu semakin melemah. Api kilin di dalam saripati darah itu juga semakin mengecil, dan suhunya juga menurun. Ia seperti makhluk aneh yang dapat merasakan perintah jiwaku dan dapat berkomunikasi dengan pikiranku. Namun, ia juga akan melemah dan perlu mengisi ulang energi apinya. Menarik. Lama kemudian, Kin Lai menyadari tipuannya dan semakin takjub. Dia berhenti mengendalikan tiga tetes darah, dan sebuah pikiran baru muncul dalam kesadaran jiwanya mengisi kembali energinya. Ketika pikiran ini muncul, ia terkejut menemukan bahwa ketiga tetes darah itu benar-benar bergerak sendiri. Tiga tetes saripati darah itu tampaknya berubah menjadi tiga gugusan peri api, terbang ke berbagai arah dengan kecepatan luar biasa cepat. Dia terdiam, lalu memejamkan mata dan mencoba merasakan dengan pikirannya. Pemandangan menakjubkan tiba-tiba muncul dalam pikirannya dan dilihat oleh jiwa sejatinya. Pada saat itu, tiga tetes darah itu seolah menjadi tiga matanya. Melalui tiga tetes darah, dia bisa melihat kemana mereka bergerak dan apa yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya sedang mencari kristal api surgawi di tanah api. Setetes darah mengalir ke danau api di depannya dan mengalir ke dasar. Ia menemukan lusinan kristal api surgawi yang sangat besar dan segera menggali ke dalam kristal api surgawi Tetesan darah lainnya terbang ke sebuah batu raksasa yang jaraknya belasan mildarinya dan juga masuk ke dalamnya. Di dalam batu itu terdapat kristal api surgawi yang sama besarnya. Kristal itu juga menyerap energi api dari kristal api surgawi. Tetesan darah terakhir berenang di dasar aliran lava. Ada juga selusin kristal api surgawi di sana dan itu juga menyerap energi api dari kristal api surgawi. Kristal api surgawi mengandung energi api dan dapat mengisi kembali energi api yang mereka gunakan sehingga memungkinkan mereka pulih dengan cepat. Penemuan ini membuat Kin Lai semakin takjub. Melalui fenomena ini dia yakin bahwa ketiga saripati darah kehidupan yang dimurnikannya dengan seni pemurnian darah memiliki kecerdasan sederhana dan secara naluriah dapat mengisi kembali kehilangannya. Luar biasa sungguh luar biasa. Ketiga esensi darah kehidupan ini sangat menakjubkan. Kin Lai sangat gembira. Kristal api surgawi dapat mengisi kembali kerugian mereka. Tampaknya dia perlu menemukan sebanyak mungkin kristal api surgawi di tanah api ini. Dia segera menyadari sesuatu. Ketiga tetes esensi darah ini di matanya. Terlebih lagi, itu adalah senjata yang tidak dapat dijaga dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jika dia ingin menggunakan senjata ini dengan baik, dia membutuhkan cukup kristal api surgawi untuk mengganti kerugian mereka. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan tiga tetes esensi darah untuk membakar musuhnya kapan saja dan memberikan bantuan besar kepadanya saat dia tidak menduganya. Dia mulai bergerak. Tiga tetes esensi darah itu awalnya adalah matanya untuk menemukan kristal api surgawi. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti jejak mereka, tiba di lokasi mereka, dan mengumpulkan kristal api surgawi sebanyak mungkin. Kristal api surgawi di lautan api itu sangat banyak, tetapi dia tidak dapat mengumpulkannya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya untuk saat ini. Dia pergi ke dua tempat lainnya. Dia menggunakan Astral Thunder Hammer untuk menghancurkan batu raksasa itu. Setelah batu itu meledak, potongan-potongan kristal merah darah berhamburan keluar, dan dia segera mengumpulkannya dengan cincin spasialnya. Esensi darah kehidupan di dalam cincin itu berubah menjadi gumpalan api di bawah perintahnya dan pergi mencari kristal api surgawi di tempat lain. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang baru. Ia menemukan tumpukan kristal api surgawi yang pecah di mulut gunung berapi yang meletus. Ada begitu banyak kristal api surgawi di tempat ini. Dia harus mengumpulkannya dalam jumlah besar. Kalau tidak, akan sulit menemukan kristal api surgawi setelah dia pergi. Setiap kali tiga tetes darah ini menghabiskan energi api, mereka dapat diisi ulang dengan kristal api surgawi. Tentu saja, semakin banyak yang dikumpulkannya, semakin baik. Kinlai telah mengambil keputusan. Dia mengendalikan tiga tetes darah untuk mencari kristal api surgawi di tanah api ini. Hem, mayat hangus. Tanda keluarga siahu. Orang ini terbunuh oleh hujan meteor. Mayat hangus lainnya. Tanda kultus penyihir hitam. Orang ini dibunuh oleh iblis api. Mayat lainnya. Itu sebenarnya seseorang dari Beast Mountain. Saat mencari kristal api surgawi, dia menemukan banyak mayat hangus. Dia mengupas beberapa token dari mayat-mayat ini. Token-token ini milik keluarga siahu, sekte penyihir hitam, gunung binatang, dan sekte iblis ilusi. Orang-orang itu semuanya telah tersapu oleh iblis api. Mereka semua telah terpengaruh oleh meteor berapi yang memenuhi langit dan ledakan gunung berapi, meninggal secara tragis di tanah api. Token dan cincin spasial mereka telah diperoleh dengan mudah oleh Kinlai. Kinlai telah mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma. 426. Setengah bulan berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan ini, Kinlai telah mengumpulkan berbagai ukuran, 7 token, dan 7 cincin spasial. Saat ini, dia memiliki token dari 4 kekuatan sekte penyihir hitam Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang Buas, dan keluarga siahu. Melalui token dari 4 kekuatan tersebut, dia dapat merasakan pergerakan dari 4 praktisi bela diri dalam jarak tertentu. Demikian pula, para praktisi bela diri dari 4 kekuatan dapat menggunakan token di tangannya untuk mengunci dirinya dalam jarak tertentu. Ketika dia menggunakan 3 esensi darah untuk mencari kristal api surgawi, dia sering menggunakan batu nisan untuk mengolah seni roh darah dan meningkatkan kemurnian energi roh darahnya. Dia menggunakannya untuk melembutkan tubuhnya dan memelihara jiwa sejatinya. Tanah api membentang ribuan mil. Aku sudah mencari kemana-mana dan mengumpulkan semua kristal api surgawi. Saya juga telah memperoleh tanda-tanda orang-orang yang meninggal secara tragis. Tempat ini telah lama kehilangan kehidupan. Sudah saatnya untuk pergi. Ketika dia telah melakukan perjalanan melalui tanah api dan memperoleh cukup banyak kristal api surgawi dan token, dia tidak dapat lagi merasakan tanda-tanda kehidupan melalui token tersebut. Dia menuju ke hutan lebat di dekat tanah api. Hutan itu adalah kebalikan dari tanah api. Di dalam hutan, pepohonan tua tumbuh sangat rimbun. Setiap pohon tingginya puluhan meter dan cabang serta daunnya menutupi langit seperti awan gelap menyebabkan hutan menjadi gelap dan lebat. Masih belum ada energi roh dunia di udara segar. Dia masih belum bisa menyerap energi roh dunia untuk pulih dan berkultivasi. Dia hanya bisa menggunakan batu roh. Melangkah ke dalam hutan yang luas, Kinlai mengeluarkan empat token gunung binatang milik sekte penyihir hitam dari keluarga Xiaohu dari gunung pedang surgawi dan menggantungnya di pinggangnya. Dia bisa merasakan keadaan di sekitarnya kapan saja. Dia berjalan sendirian di bawah pohon-pohon tua, penuh percaya diri. Ekspresinya santai. Tiga esensi darah yang diperolehnya dari tanah api. Mereka telah menjadi senjata tajam di tangannya. Dia percaya bahwa jika dia bertemu Dusiangyang dan Xiaoyuan lagi, dia bisa menggunakan ketiga esensi darah untuk menimbulkan kerusakan yang mengerikan pada mereka. Dua hari berlalu dengan cepat. Dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan di hutan ini. Dia tidak melihat serangga atau burung apapun. Hutan yang tampak penuh dengan kehidupan ini sedikit aneh. Ding! Pada hari ini, token pedang di pinggangnya. Tiba-tiba terdengar bunyi dering lembut. Ekspresi Kinlai berubah. Dia mengeluarkan jimat pedang dan merasakannya dengan pikirannya. Ada jimat pedang enam puluh li jauhnya darinya. Setelah merasakan gerakannya, jimat itu dengan cepat mendekatinya. Setelah menyeringai, dia yang khawatir tidak dapat melihat siapapun, mengambil inisiatif untuk terbang ke arah jimat pedang lainnya. Tak lama kemudian, dari dahan dan dedaunan sebuah pohon kuno yang mengjulang tinggi di hadapannya, tiba-tiba terdengar kutukan. Sialan, kenapa kamu lagi? Du Xiangyang menjulurkan kepalanya dari balik dedaunan. Dia menatap Kinlai dengan ekspresi sedih. Sungguh sial, kupikir aku akan dapat menemukan orang-orang dasar orang gila. Bagaimana kau tidak mati di negeri api? Ketika iblis api membersihkan area itu, kau seharusnya berada di tengah. Bagaimana kau bisa selamat? Heh, saya sudah berada di negeri api selama setengah bulan terakhir. Kinlai berjalan santai ke pohon kuno tempat Du Xiangyang berada dan menyipitkan matanya. Dia berkata, kamu adalah orang pertama yang kulihat dalam beberapa waktu ini. Aku tidak ingin melihatmu. Du Xiangyang mendengus dingin, berbalik, dan berlari ke kejauhan. Dia berjalan di dahan-dahan pohon kuno dan perlahan menghilang di kejauhan. Dia telah menguji kekuatan Kinlai dan tahu bahwa orang ini sangat sulit dihadapi. Dia juga sangat haus akan pertempuran. Ketika dia menyadari bahwa Kinlai bukan orang yang mudah ditipu, dia tidak ingin bertemu Kinlai lagi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Di arah kanan Anda, sekitar 3 hingga 500 kilometer jauhnya, saya menemukan jimat pedang. Jimat pedang itu memiliki aroma samar yang hanya dimiliki wanita. Tidak banyak wanita yang berpartisipasi dalam ujian gunung pedang surgawi. Hei Wei tidak akan membuang jimat pedang itu atas kemauannya sendiri. Saya pikir Anda tahu wanita yang membuang jimat pedang itu. Suara Dusiang Yang terdengar sebentar-sebentar. Belum lama ini, aku melihat orang-orang dari sekte penyihir hitam di daerah itu. Mereka sepertinya sedang mengejar seseorang. Mungkin orang yang mereka kejar adalah salah satu wanita yang Anda kenal. Dia mengambil inisiatif untuk menyatakan niat baik. Alice Xie Jingxuan, Song Tingyu, dan Kinlai berkerut. Dia yang sudah mengincar Dusiang Yang dan siap membalas dendam untuk negeri api, langsung berubah serius karena perkataan Dusiang Yang. Xie Jingxuan berada di tahap tengah alam Netter Passage, dan Song Tingyu berada di puncak alam Netter Passage. Mereka bisa dikatakan sebagai generasi muda terbaik di benua Scarlet Tide. Namun, di mata sembilan kekuatan besar peringkat perak di tanah kekacauan, mereka tidak memiliki keunggulan dibandingkan para jenius dan orang jenius di sini. Song Tingyu mungkin sedikit lebih baik. Jika dia berhadapan dengan praktisi bela diri biasa dari kekuatan lain satu lawan satu, dia mungkin bisa bertarung secara seimbang. Xie Jingxuan sedikit lebih rendah. Kalau dia ceroboh dan berhadapan dengan para ahli dari kekuatan lain, dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit dan bisa saja mengalami musibah. Pasti salah satunya. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan segera menyerah mengejar Dusiang Yang. Dia memilih untuk menyerang ke arah yang ditunjuk Dusiang Yang. Baik Xie Jingxuan maupun Song Tingyu kurang lebih telah membantunya saat mereka berada di benua Scarlet Tide. Dulu ketika dia terjebak di alam Netter, keluarga Ling berulang kali menjadi sasaran lembah kisah. Xie Jingxuan selalu muncul dan mendukung mereka, mencegah lembah kisah bertindak gegabuh. Setelah dia dihianati dan dijebak oleh aliansi Suantian, dia menghubungi Xie Jingxuan melalui Liang Zhong dari Aula Asura Kegelapan dan memintanya untuk mengirim pesan kepada Song Tingyu dan membantunya mengumpulkan batu roh spasial. Kedua wanita ini telah membantunya saat ia dalam bahaya. Mereka tidak melakukan apapun yang dapat menyakitinya. Yang mana di antaranya yang mungkin. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam dan mengeluarkan token kultus penyihir hitam. Dia terus-menerus melihat token itu, berharap menemukan beberapa petunjuk. Satu jam kemudian, token kultus penyihir hitam tiba-tiba mengeluarkan lolongan tajam yang menusup telinga seperti teriakan hantu. Mata Qin Lai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru menggunakan pikirannya untuk merasakan token kultus penyihir hitam untuk menentukan arah lawannya. Sebenarnya ada tiga praktisi bela diri kultus penyihir hitam, dan mereka berkumpul bersama dan bergerak cepat. Mereka mengejar seseorang. Qin Lai segera bereaksi dan mengejar ke arah yang dideteksi token dengan kecepatan tercepat. Empat puluh mil. Tiga puluh lima mil. Dua puluh mil. Semakin dekat dan dekat. Dia melesat menembus hutan bagaikan sambaran petir, dengan cepat mendekati kelompok lawannya. Suara mendesing. Sosok anggun tiba-tiba melewati hutan tidak jauh darinya dan melarikan diri ke arah tertentu. Meskipun sosok itu menghilang dalam sekejap, Qin Lai menjadi bersemangat. Itu adalah Song Ting Yu. Qin Lai berhenti dan mengejarnya dengan liar sambil berteriak keras. Sosok yang melaju kencang itu segera berhenti. Dengan suara gemetar, dia berteriak, Qin Lai, apakah itu kamu? Ini aku. Qin Lai bergegas menghampiri. Di akar pohon tua yang lebat, sosok anggun berhenti. Wajahnya gelap dan suram. Sesekali, gumpalan asap hitam muncul dari kedalaman matanya. Matanya tampak terikat, membuatnya tampak sangat aneh. Setelah Qin Lai muncul, dia membuka topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah cantik namun pucat. Dia adalah Song Ting Yu. Seolah-olah dia menderita penyakit serius, napasnya cepat. Saat kabut hitam di matanya semakin dalam, tubuhnya yang mempesona bergetar hebat. Dia menggigit bibirnya yang pucat, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Lari, mereka akan segera datang. Qin Lai, larilah bersamaku. Dengan susah payah, dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Song Ting Yu berteriak panik. Jika mereka terlambat, semuanya akan terlambat. Mereka adalah orang-orang dari sekte penyihir hitam. Wajah Qin Lai dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kondisi Song Ting Yu tidak baik. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidup dalam tubuh Song Ting Yu perlahan memudar. Dengan pemahamannya tentang kekuatan hidup dan vitalitas darah, dia merasa bahwa Song Ting Yu tidak akan mampu bertahan lebih dari setengah bulan sebelum dia kehilangan seluruh kekuatan hidupnya dan meninggal. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi melihat penampilan Song Ting Yu yang menyedihkan dan ekspresi bingungnya membuatnya ingin membunuh seseorang. Bagaimana dengan Xie Jing Suan? Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Qin Lai terus-menerus menstabilkan emosinya dan menenangkan dirinya. Apakah dia baik-baik saja? Song Ting Yu memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Aku tidak tahu. Dia mungkin sudah mati. Dia diracuni oleh racun fudo lebih awal dariku. Saya tidak dapat menyembuhkan racun fudo ini, jadi semakin mustahil baginya untuk menyembuhkannya. 427 Qin Lai belum pernah melihat Song Ting Yu dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Dia jelas telah diracuni. Wajahnya pucat pasi, dan matanya redup dan tak bernyawa. Asap hitam samar-samar terlihat di kedalaman pupil matanya. Energi kehidupan dalam tubuhnya perlahan memudar. Jelaslah bahwa dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah pada tubuhnya. Ini berbeda dengan Song Ting Yu yang dikenal Qin Lai di masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Lai menahan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya dan mencoba bertanya dengan nada tenang, orang-orang kultus penyihir hitam macam apa yang kau dan Xie Jing Suan temui Song Ting Yu berkata dengan nada mendesak, Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita tidak bisa pergi. Wajah Qin Lai tampak gelap. Dia mengeluarkan token kultus penyihir hitam dari pinggangnya dan melambaikannya di depannya. Mereka dapat menggunakan token ini untuk mengunci kita. Lalu membuang token itu, Song Ting Yu terbakar oleh kecemasan. Beberapa masalah harus diselesaikan. Melarikan diri bukanlah solusi. Serahkan tiga orang kultus penyihir hitam ini padaku. Kata Qin Lai dengan nada membunuh. Jangan bilang kau bukan tandingan mereka. Para praktisi bela diri kultus fudo hitam ini sangat mengerikan. Bahkan bom Terminator yang mendalam pun mungkin tidak dapat membunuh mereka. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya terus-menerus dan memohon, Percayalah, kau jelas bukan tandingan mereka. Ayo pergi, aku sudah membuang token pedang itu. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukanku. Selama kamu membuang token ini, kita mungkin bisa melarikan diri. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan menceritakan tentang diriku. Cepatlah. Tiba-tiba terdengar suara lolongan tajam dari token kultus penyihir hitam di tangan Kin Lai. Di permukaan token, ada bayangan yang terbungkus jubah hitam pekat. Kedengarannya seperti lolongan setan. Itu menakjubkan. Saat lolongan itu terdengar, garis-garis hitam di kedalaman mata Song Ting Yu menjadi lebih gelap dan lebih mengerikan. Tubuh Song Ting Yu bergetar hebat lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Ia meringkuk dan memeluk lututnya dengan kedua tangan. Ia gemetar kesakitan dan berguling-guling di tanah. Lupakan saja, lupakan saja, jangan biarkan ia terus menjerit. Aku tidak tahan lagi, teriak Song Ting Yu. Kin Lai buru-buru memasukkan token itu ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Begitu token kultus penyihir hitam berhenti berteriak, teriakan Song Ting Yu pun langsung meredah. Gaunnya yang berwarna merah mawar tertutup lumpur dan keringat menetes di wajahnya. Dia terengah-engah dan mencoba menyesuaikan diri. Suaranya serak. Kin Lai, mengapa kau tidak meninggalkanku dan lari sendiri? Saya telah diracuni oleh kultus penyihir hitam. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau pergi bersamaku, aku hanya akan menyeretmu ke bawah. Aku bersumpah akan membantumu menemukan penawarnya, apapun yang terjadi. Berapapun harganya, aku akan membantumu menemukan penawarnya, teriakin Lai sambil meraung bagaikan binatang buas yang terperangkap. Tiba-tiba dia mengeluarkan Terminator Profound Bomb dari Space Ring miliknya. Total ada sembilan Terminator Profound Bomb. Bomb-bomb itu diletakkan di tanah, rumput, dan celah-celah di antara batang pohon. Pergilah ke arah itu dulu. Dia menunjuk ke suatu arah. Tidak ada gunanya. Daya ledak bom Terminator yang mendalam terlalu tersebar. Semua anggota kultus penyihir hitam memiliki persepsi jiwa yang sangat sensitif. Mereka dapat merasakan guntur dan kilat saat mereka melangkah ke tempat ini. Song Tingyu menariknya dan mencoba membujuknya untuk segera pergi. Dari tiga orang yang mengejar mereka, dua berada di tahap tengah alam Netter Passage, dan satu berada di tahap akhir. Artefak roh yang dimiliki ketiga orang ini memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan seni roh yang mereka kembangkan juga sangat aneh. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan diracuni dan kehilangan energi kehidupanmu secepat yang aku alami. Dia sangat takut pada orang-orang dari sekte penyihir hitam. Dia tidak menyangka Kin Lai bisa melawan sekte penyihir hitam. Dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari mereka, berharap dia bisa menjalani saat-saat terakhir hidupnya dengan damai. Jangan khawatir, aku mungkin tidak akan kalah. Yang mati bukan aku, kata Kin Lai dengan ekspresi dingin. Kau motot melakukan ini. Song Tingyu melotot marah padanya. Kin Lai dan praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam jauh lebih menakutkan daripada aku, Xie Jing Xuan, Zhao Xuan, dan Zhang Cheng Dong. Kau benar-benar bukan tandingan mereka. Percayalah padaku, jika kau melarikan diri sekarang, kau masih bisa hidup. Sudah terlambat, mereka hampir sampai, aku ingin melihat orang macam apa mereka ini, teriakin Lai. Song Tingyu tiba-tiba terdiam. Ia tak lagi berusaha membujuknya. Seolah-olah ia tiba-tiba menyadari situasinya. Ia tampaknya telah menerima nasibnya. Anehnya, tidak ada lagi jejak urgensi di wajahnya. Dia malah tampak agak tenang. Kin Lai, aku ingin bertanya padamu. Dia tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Berbicara, Kin Lai berdiri di bawah pohon besar, menghadap ke arah orang-orang dari sekte penyihir hitam. Wajahnya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau, pernahkah kau merasakan sesuatu padaku? Dia menundukkan kepalanya, suaranya dan bahunya bergetar bersamaan. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku bersumpah, aku pasti akan menyelamatkanmu, teriakin Lai. Dia mengangkat kepalanya. Senyum getir ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Kurasa situasiku tidak baik. Kurasa, bahkan jika ketiga orang dari kultus penyihir hitam ini tidak mengejarku, aku tidak akan bisa hidup lebih dari setengah bulan. Kin Lai, katakan padaku, apakah kamu pernah merasakan sesuatu terhadapku? Ya atau tidak? Kin Lai berteriak sambil menggertakkan giginya. Tiba-tiba, kilau pucat muncul di mata Song Ting Yu yang redup. Sedikit rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Dia tersenyum lembut dan mengangguk, berkata, bagus. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Suara sosok yang bergerak cepat di antara dedaunan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Aura yang menyeramkan dan sedikit dingin, seperti kabut dingin yang tak terlihat, dengan cepat menyebar ke arah ini. Mereka datang. Aku bisa merasakannya. Mereka semakin dekat. Song Ting Yu merasa sedikit kedinginan dan tanpa sadar mengencangkan pakaiannya. Suaranya kehilangan pesonanya yang biasa dan sedikit suram. Mata Kin Lai berangsur-angsur menjadi merah. Degup-degup-degup-degup. Jantungnya berdetak kencang. Tiga tetes darah kilin api di perutnya sudah mulai mendidih. Api kilin dalam darahnya tampak menyala dan terbakar perlahan. Dia mengaktifkan kekuatan darah terlebih dahulu. Zzzzzzzzzz. Suara guntur dan kilat terdengar dari anggota tubuh dan tulangnya. Palu petir astral di tangannya diselimuti petir tebal, menunggu untuk dilepaskan. Beberapa menit kemudian, tiga orang pria berpakaian jubah hitam pekat tiba-tiba muncul seperti hantu hitam. Tubuh, leher, dan bahkan wajah mereka terbungkus jubah hitam. Tiga pasang mata yang dingin dan tanpa emosi bersinar dengan cahaya dingin. Mereka menatapkin lay pada saat yang sama. Siapa kamu? Pria berjubah hitam yang lebih tinggi bertanya dengan suara yang menusuk telinga. Kamu bukan dari kultus penyihir hitam, jadi dari mana kamu mendapatkan token di tanganmu? Suaranya sangat tajam dan tidak menyenangkan, seakan-akan ia sedang menggunakan senjata tajam untuk menggesek logam. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting aku akan memiliki tiga token Black Witch Chult baru sebentar lagi. Kin Lai berkata dengan suara rendah. Yu Si, Yu Jie, salah satu dari kalian pergi membunuhnya, dan yang lain menangkap wanita itu. Pria berjubah hitam di tengah memerintah dengan tidak sabar. Dia tidak ingin membuang-buang waktu sedikitpun. Dua praktisi kultus penyihir hitam di sampingnya bagaikan dua hantu hitam. Salah satu dari mereka melesat ke arah Kin Lai, dan yang lainnya ke arah Song Ting Yu. Tubuh lelaki berjubah hitam yang menyerbu ke arah Kin Lai tiba-tiba terpelintir dan bergetar dengan cara yang aneh. Gumpalan kabut hitam setebal jari dan panjangnya lebih dari belasan meter tiba-tiba terbang keluar dari jubah hitamnya seperti ular hitam berbisa yang menggeliat dan melesat ke arah Kin Lai seperti kilat hitam. Aura gelap, jahat, dan misterius menyebar dari kabut hitam seolah-olah bisa meresap ke tulang-tulang seseorang. Meskipun masih seratus meter jauhnya dari Kin Lai, Kin Lai merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Orang itu terkeke saat sebuah sosok samar dan ilusi muncul di kedalaman matanya yang dingin. Energi pengikis jiwa yang sangat jelas dilepaskan dari matanya dan langsung mencapai pikiran Kin Lai seperti tentakel yang tak terlihat. Seekor kelabang beracun setinggi seratus kaki muncul dengan menakutkan di benak Kin Lai. Kelabang itu benar-benar hitam dan memiliki sayap hitam kecil. Ia dengan lincah mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba mendarat di danau jiwa Kin Lai. Kelabang itu panjangnya puluhan meter. Ia terbentuk dari banyak jiwa yang tidak lengkap menggunakan seni rahasia yang jahat. Ia dipenuhi dengan aura jahat dan menyeramkan saat ia dengan kejam mencabik-cabik jiwa sejati Kin Lai. Itu benar-benar datang untuk menghancurkan jiwa Kin Lai. Bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pria itu menggelengkan kepalanya, matanya yang dingin menunjukkan rasa jijik. Dalam pertempuran, kesadaran jiwanya bahkan tidak tahu bagaimana membentuk garis pertahanan secepat mungkin. Pikirannya seperti kertas, dan dia tidak memiliki pengalaman bertarung dengan jiwanya. Heh, dia bahkan tidak sebaik wanita itu. Setidaknya dia bertahan selama ini. Jika racun Fudo tidak menyusup ke dalam jiwanya, itu akan sedikit merepotkan. Berhentilah bicara omong kosong dan segera tangan India. Jangan beri aku masalah lagi, teriak pemimpin itu dengan tidak sabar. Itu mudah. Orang yang menyerang Kin Lai menanggapi dengan mudah. Guntur bergemuruh di bawah kakimu. Pemimpin tiba-tiba berteriak. Kedua pria berjubah hitam yang menyerang Kin Lai dan Song Ting Yu juga merasakan kejanggalan saat mereka mendekat. Saat ini, mereka masih berjarak puluhan meter dari Kin Lai dan Song Ting Yu. Mata mereka panik dan mereka buru-buru mundur. Sialan, orang ini dari sekte Terminator. Pemimpin bom mendalam Terminator meraung marah. Saat dia meraung, area di antara dia dan Kin Lai langsung terbalik. Riak-riak yang tidak biasa muncul di angkasa, dan retakan spasial yang pada tampaknya telah dipotong oleh bilah tajam. Kilatan petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Bumi terbelah, debu beterbangan ke udara, dan pohon-pohon tua hancur menjadi serbuk gergaji. Dua sosok yang berlumuran darah terlempar keluar dari ledakan itu. Lapisan cahaya hitam di tubuh mereka mengembun dan kemudian langsung runtuh. Setelah mengembun lagi, mereka terus runtuh. Siklus itu berulang. Pada saat yang sama, Kilatan guntur dan kilat tebal muncul di benak Kin Lai. Guntur menutupi langit dan bumi, membungkus seluruh danau jiwanya. Di dalam Soul Lake, kelabang raksasa itu berjuang keras di bawah sambaran petir dan guntur. Lambat laun, ia menjadi kabur dan menghilang seperti asap. 428 Ledakan bom Terminator Profound segera melukai dua praktisi bela diri Black Witch Chulte yang telah menyerbu. Pemimpin itu berteriak dengan marah, memerintahkan keduanya untuk mundur. Lubang-lubang raksasa muncul di antara Kin Lai dan tiga praktisi bela diri Kultus Fudo Hitam. Petir halus, gemuruh guntur, dan getaran ruang terdistorsi saling terkait, menyebabkan area tersebut tampak sangat kacau dan dipenuhi dengan energi yang tidak stabil. Orang itu sengaja menunjukkan kelemahannya agar kau meremehkannya. Dia meledakan bom Terminator saat kau tidak siap. Sungguh kejam. Mata pemimpin itu bersinar dengan cahaya dingin dan gelap. You see, apakah kamu menanam racun Fudo? Salah satu praktisi bela diri berjubah hitam tertawa sinis. Jubah hitam pekat yang dikenakan kedua orang ini hancur oleh bom Terminator yang mendalam seperti catkins. Topi hitam di kepala mereka juga hancur berkeping-keping oleh ledakan itu. Bagaimana kedua wajah yang sama-sama muda itu muncul? Ada kelabang hitam kecil di tengah dahi mereka. Setengah tubuhnya tertanam dalam di daging mereka, dan setengah lainnya terus menggeliat seolah-olah menggunakan seratus kakinya untuk menghisap darah dari dahi mereka untuk memberi makan dirinya sendiri. Kedua orang ini bisa dibilang tampan, tetapi karena ada kelabang hitam di dahi mereka, mereka tampak sangat gelap dan jahat. Kelabang hitam di dahi mereka adalah serangga Fudo yang mereka pelihara. Serangga Fudo dapat dengan mudah menyerap energi mereka. Kedua orang ini bernama Yusi dan Yuje. Mereka berasal dari keluarga kuno kultus penyihir hitam. Keluarga ini selalu menerima warisan jahat kultus penyihir hitam dan membantu kultus penyihir hitam membesarkan serangga Fudo dan membuat racun Fudo. Murid-murid dari keluarga ini, mereka akan dikirim ke kultus penyihir hitam saat mereka masih muda. Mereka akan mempelajari seni roh yang aneh. Mereka akan melayani para pengikut inti sejati dari kultus penyihir hitam sebagai tuan mereka. Serangga Fudo di dahi mereka telah ditanamkan secara paksa ketika mereka memutuskan untuk melayani satu orang sebagai tuan mereka. Alasan mereka mengenakan jubah hitam dan menutupi wajah mereka adalah karena mereka tidak ingin orang lain melihat serangga Fudo di dahi mereka dan penampilan mereka yang gelap dan menakutkan. Tidak apa-apa asalkan mereka menanam racun Fudo. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar keduanya tenang, mengindikasikan bahwa mereka tidak perlu cemas untuk saat ini. Mereka menunggu energi kekacauan perlahan kembali normal. Oh tidak, Kin Lai. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh saat kau diracuni oleh racun Fudo? Di bawah pohon kuno, Song Ting Yu, yang berdiri di samping Kin Lai, tiba-tiba berteriak. Dia melihat benang hitam muncul di kedalaman pupil Kin Lai. Benang hitam itu adalah pantulan langsung racun Fudo yang meresap ke dalam jiwa sejatinya. Fudo Kin Lai mengerutkan kening. Tidak mungkin. Dia segera mengamati pemandangan itu dalam kesadaran jiwanya. Dia melihat dengan jelas bahwa kelabang hitam pekat dengan seratus kaki telah dicincang menjadi abu oleh sambaran petir, dan kemudian dihancurkan oleh sambaran petirnya. Kapan kamu diracuni? Kelabang yang memasuki pikiranmu adalah racun Fudo, kata Song Ting Yu tak berdaya. Wajah Kin Lai menjadi gelap. Pada saat ini, dia juga menemukan anomali itu. Karena kelabang berkaki seratus itu musnah, gumpalan asap hitam muncul di laut kesadarannya. Tepat ketika dia mengira telah menetralkan serangan jiwa musuh, gumpalan asap hitam itu menyusup ke jiwa sejatinya tanpa dia sadari. Di dalam danau jiwanya, jiwa sejati yang tampak sama dengannya dan dibentuk oleh jejak jiwa memiliki banyak benang hitam kecil. Sedikit demi sedikit benang hitam itu perlahan merasuk ke dalam lubuk jiwanya yang sejati. Racun Fudo dapat menggerogoti jiwa dan menyebabkan energi kehidupan seseorang cepat menghilang. Begitu seseorang diracuni oleh racun Fudo, tubuhnya akan melemah sepenuhnya. Ekspresi Song Ting Yu suram, matanya dipenuhi kepahitan. Aku tidak bisa menyembuhkan racun Fudo, jadi mungkin kamu juga tidak bisa. Ah, kamu tidak mau mendengarkan nasihat dan bersikeras untuk tetap tinggal dan melawan mereka. Apa yang harus kukatakan padamu? Seperti yang diharapkan. Setelah selesai berbicara, Kin Lai merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasa bahwa energi daging dan darah yang murni di tubuhnya dan energi dalam darahnya menjadi tidak terkendali dan perlahan-lahan merembes keluar dari pori-porinya. Anehnya, aura jiwanya juga melemah sedikit demi sedikit. Jiwa sejatinya yang awalnya jelas menjadi kabur dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu juga dipengaruhi oleh racun Fudo. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari teror dari kultus penyihir hitam dan memahami ketakutan dan kegelisahan Song Ting Yu. Setelah diracunmi oleh racun Fudo, kehidupan seseorang perlahan-lahan menghilang, dan jiwa sejati seseorang perlahan-lahan menghilang. Perasaan mampu merasakannya dengan jelas tetapi tidak berdaya menghentikannya sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang pingsan dan menjadi gila. Semakin kuat seorang praktisi bela diri, semakin sulit bagi mereka untuk menghadapi kelemahan diri mereka. Ketakutan untuk dapat melihat dengan jelas tanggal kematian dan masih harus melangkah selangkah demi selangkah benar-benar menakutkan. Kin Lai tiba-tiba memahami ketakutan dan keputus asaan Song Ting Yu. Dia mengerti mengapa Song Ting Yu yang biasanya percaya diri dan cerdas menjadi seperti ini dan mengapa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertahan dan bertarung sampai mati. Seiring berjalannya waktu, riak energi kacau di zona ledakan antara dirinya dan praktisi bela diri kultus penyihir hitam berangsur-angsur meredah. Ketiga praktisi kultus penyihir hitam saling bertukar pandang dan tiba-tiba berdiri bersamaan. Mereka diam-diam merasakan ketidaknormalan di sekitar mereka dan perlahan berjalan menuju Kin Lai. Mereka bertiga melihat garis hitam di mata Kin Lai. Hal ini membuat mereka merasa tenang. Mereka merasa bahwa meskipun Kin Lai tiba-tiba bisa bangkit, itu hanyalah perjuangan terakhir sebelum kematian. Mereka sangat yakin dengan racun Fudo. Mereka percaya bahwa hanya sedikit ahli muda yang berpartisipasi dalam uji coba yang akan selamat dari racun Fudo. Jelaslah bahwa Kin Lai dan Song Ting Yu tidak termasuk di antara sedikit orang itu. Tidak ada lagi bom mendalam Terminator. Pemimpinnya bernama Yu Yuan, dan dia berada di tahap akhir alam Netter Passage. Ketika dia berada 30 meter dari Kin Lai, dia berhenti dan menatap Kin Lai dengan mata gelap. Dia berkata, bom Terminator profound milikmu sepertinya tidak bermutu tinggi. Daya ledaknya terlalu tersebar dan tidak terkonsentrasi. Ini sangat disayangkan. Jika kau adalah culi dari sekte Terminator, kedua temanku pasti tidak akan selamat. Bahkan jika itu aku, aku akan langsung lari karena kalah dan tidak akan bertahan sedetikpun. Tapi kau bukan culi. Setelah jeda sejenak, Yu Yuan berkata dengan serius, jadi kamu hanya bisa mati. Kin Lai tidak mengatakan sepatah katapun. Yu Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, biarkan racun Fudo menembus lebih dalam. Yu Xi mengeluarkan token kultus penyihir hitam dan mengaktifkan semacam formasi jahat di dalamnya. Token itu tiba-tiba mulai menjerit. Teriakan pun dimulai, Song Ting Yu langsung menjerit kesakitan, wajahnya pucat. Tubuhnya meringkuk, sakitnya luar biasa, sampai-sampai dia ingin mati. Bahkan Kin Lai menemukan bahwa benang hitam yang telah menembus jiwa sejatinya mengencang seperti rantai. Mereka sebenarnya menyiksa jiwa sejatinya. Jiwa sejatinya sedang dikencangkan, dan benang hitam itu bagaikan bilah logam tajam yang memotong jiwanya. Rasa sakit itu menyebabkan tubuh Kin Lai bergetar. Yang paling menakutkan adalah ketika token itu menjerit. Kecepatan benang hitam menembus jiwanya jelas meningkat. Kin Lai tiba-tiba menyadari bahwa ia harus menggunakan cara tercepat dan terkuat untuk membunuh ketiga praktisi bela diri sekte penyihir hitam ini. Baru saat itulah ia dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah racun Fudo. Dan itu harus dilakukan sebelum dia bisa menolak. Cincin spasial di tangannya tiba-tiba menyala, dan enam pilar pola roh yang mengjulang tinggi melayang keluar satu per satu. Sebelum Yu Yuan dan yang lainnya bisa bereaksi, formasi penyegelan surgawi universal telah terbentuk. Tiba-tiba menyelimuti mereka. Saat formasi penyegelan terbentuk, cahaya berdarah melintas di mata Kin Lai. Dia segera mengendalikan tiga tetes darah kilin api dengan pikirannya. Tiga tetes kristal darah yang tampak seperti batu darah seukuran jari menyembur keluar dari dadanya. Mereka berubah menjadi tiga garis cahaya berdarah dan mengejar Yu Yuan dan yang lainnya. Wus-wus-wus. Api di tubuh kilin api menyala dengan ganas di dalam esensi darah. Seolah merasakan kemarahan dan niat membunuh Kin Lai, api itu menjadi semakin ganas dan menakutkan. Ledakan. Yang mengejutkan, tiga esensi darah kehidupan itu tiba-tiba berubah menjadi tiga kilin api yang tampak hidup. Tubuh kilin api terbakar dengan api saat meraung tanpa suara. Membawa serta api mengerikan yang dapat membakar semua makhluk hidup, ia melesat ke arah Yu Yuan dan yang lainnya yang terperangkap oleh formasi penyegel surgawi universal. Sialan, kenapa ada kilin api? Berengsek. Saya terjebak. Lapisan-lapisan perisai cahaya hitam pekat muncul di sekeliling tubuh ketiganya. Jubah hitam mereka berkibar meskipun tidak ada angin karena baju sirah di balik jubah hitam mereka melepaskan kekuatan pertahanan dengan liar. Wus-wus-wus. Ketiga kilin api itu memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat mereka tumbuh semakin besar. Seperti tiga awan api raksasa, mereka tiba-tiba menelan ketiganya. Kresek-kresek. Perisai cahaya pelindung milik Yu Yuan dan yang lainnya sama sekali tidak dapat menahan suhu tinggi kilin api. Setelah puluhan detik, perisai itu tiba-tiba pecah menjadi cahaya hitam yang tersebar di mana-mana. Baju sirah di balik jubah hitam mereka juga tidak mampu melindungi tubuh mereka. Api yang tak terhitung jumlahnya di tubuh kilin api menyerbu ke dalam tubuh mereka. Mereka langsung berubah menjadi manusia api dan menjerit kesakitan. Bahkan rambut, kulit, pakaian, dan darah mereka tampak terbakar. Seperti yang diharapkan, efek menakjubkannya tidak ada habisnya. Qin Lai menjadi bersemangat. Di sampingnya, mata abu-abu Song Tingyu tampak mendapatkan kembali jejak kehidupan setelah dibakar oleh tiga bola api. Song Tingyu, jiwa kilin api tingkat delapan, mengeluarkan teriakan pelan. Biarkan satu hidup, Qin Lai. Biarkan satu hidup. Dia tiba-tiba berteriak dan mengingatkannya. Qin Lai bereaksi. Dengan satu pikiran, kilin api yang melilit Yu Yuan langsung melemah. Darah dan cairan milik dua orang lainnya telah menguap seluruhnya oleh kobaran api yang mengerikan, mengubah mereka menjadi hitam seperti arang. Mereka dibakar sampai mati dalam waktu singkat. Hanya pemimpin mereka, Yu Yuan, yang cukup beruntung untuk selamat karena dia cukup kuat dan apinya telah melemah terlebih dahulu. Jubah hitam Yu Yuan telah terbakar menjadi abu, dan tubuhnya juga telah terbakar hitam. Bau daging yang terbakar memenuhi udara di sekitarnya. Wajahnya yang terbakar parah tampak sangat jelek dan menjijikan. Namun, kelabang di dahinya tidak terbakar sampai mati. Kelabang itu masih menggeliat. Serangga Fudo di dahi Qin Lai dan Yu Yuan belum mati, jadi Song Ting Yu mengingatkannya lagi. Qin Lai memusatkan perhatiannya dan menyadari bahwa kelabang di dahi Yu Xi dan Yu Jie masih gemetar, meskipun mereka telah terbakar abis. Vitalitas mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Terus bakar. Kedua bola api itu kembali bergejolak, melilit kedua serangga Fudo dengan api yang lebih ganas. Kedua serangga Fudo itu mengepakkan sayap kecil mereka dan berusaha melepaskan diri dari tubuh Yu Xi dan Yu Yuan. Namun, mereka malah dililit erat oleh kilin api dan terbakar lebih hebat lagi. Tak lama kemudian, kedua serangga Fudo itu perlahan berhenti bergerak karena panas yang mengerikan itu. Tuan Muda tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda akan menyiksamu sampai mati. Yu Yuan melolong seperti setan. 429 Saat Qin Lai membakar dua serangga Fudo itu dengan api kilin, lolongan melengking sesekali terdengar dari dalam hutan yang gelap. Di kawasan hutan kuno lebih dari seribu mil jauhnya dari Qin Lai. Tujuh orang praktisi bela diri kultus penyihir hitam berpakaian jubah hitam, mata mereka gelap dan jahat, mengelilingi seorang pemuda tampan berpakaian hitam. Orang ini kurus, rambutnya yang panjang diikat dengan pita hitam. Sudut-sudut wajahnya tajam, dan matanya seperti permata hitam yang memancarkan cahaya dingin dan ganas yang membuat jantung orang berdebar-debar. Aduh! Di tengah hutan yang gelap, dia menempelkan kedua tangannya ke dadanya, mengangkat kepalanya, dan melolong. Aura yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Merobek! Dia merobek bagian depan jubahnya dengan satu tangan, dan jantungnya benar-benar terekspos. Kulit di sana sedikit tembus pandang, dan jantungnya dapat terlihat sekilas. Ada pula serangga Fudo mengerikan yang meliliti jantungnya. Itu adalah kelabang hitam dengan seratus kaki, persis sama dengan kelabang di dahi Yusi, Yuge, dan Yuyuan. Kenyataannya, kelabang yang ada di dahi ketiga orang itu adalah larva kelabang tersebut. Kelabang itu berbaring di atas jantung merah terang milik orang ini. Setiap kakinya bagaikan pedang tajam yang menusuk ke dalam jantung orang ini atau terhubung ke pembuluh darah dan uratnya. Saat jantung pria itu berdetak, kelabang aneh berkaki seratus itu membengkak ke atas dan ke bawah. Tampaknya telah menjadi satu dengan hati orang ini. Terengah-engah. Pada saat ini, tubuh kelabang hitam itu bergetar hebat, dan kakinya yang bagaikan pedang menusuk dengan keras ke jantung orang ini. Hal ini menyebabkan orang tersebut berteriak terus-menerus. Hal ini menyebabkan orang tersebut berteriak terus-menerus. Tujuh praktisi bela diri kultus penyihir hitam. Mata mereka yang gelap bersinar dengan tatapan dingin dan tajam. Yusi dan Yuge sudah meninggal. Serangga fudo di tubuh mereka telah terbakar habis oleh api. Yuyuan juga menderita luka parah, dan kondisinya kemungkinan besar tidak baik. Pemuda yang kadang-kadang mengeluarkan lolongan menyedihkan itu memiliki ekspresi yang aneh, tetapi sepasang mata hitamnya yang bagaikan permata tampak sangat tenang. Tampaknya begitu. Bahkan dalam kesakitan seperti itu, ia tetap tenang dan berpikir jernih. Keputusannya sama sekali tidak terpengaruh oleh rasa sakit. Yu Feng, bawa beberapa orang dan cari tahu apa yang terjadi. Temukan orang yang membakar serangga fudo sampai mati, dan ingat, aku ingin dia hidup. Tuan muda, saya akan segera berangkat. Seorang praktisi bela diri kultus fudo hitam yang berjubah hitam membungkuk hormat sebelum segera pergi bersama kedua orang lainnya. Tuan muda, Tuan muda Anda. Dia seharusnya Ye Ye Hao dari sekte penyihir hitam. Di sisi lain, Kin Lai dengan dingin datang ke sisi Yu Yu Wan. Melihat praktisi bela diri kultus penyihir hitam yang terbakar dan sekarat, Kin Lai berkata dengan dingin, bagaimana kita menyembuhkan racun fudo. Song Ting Yu sedikit pulih dan berjalan mendekat. Song Ting Yu, Black Lai, kata Song Yun, Ting Yu. Gunung Kin Song Ting Yu Lai, api, adalah, Kin, darah Lai, dan berkata, dan berkata. Masing-masing tangan Kin Lai memegang kristal api surgawi yang bahkan lebih besar dari kepalan tangannya. Tiga darah kilin api di telapak tangannya menyerap energi api di dalam kristal api surgawi. Kristal api surgawi melepaskan cahaya merah terang. Gumpalan energi panas mengalir ke telapak tangannya dan dengan cepat diserap oleh tiga tetes darah. Kau ingin menyembuhkan racun fudo. Bermimpilah, Yu Yu Wan tertawa terbahak-bahak. Selain ratu kelabang bersayap delapan di dalam hati Tuan Muda, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan racun fudo. Kau telah diracuni oleh racun fudo, jadi nikmatilah rasa kematian. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, Tuan Muda dapat menggunakan ratu kelabang bersayap delapan untuk menyerap jiwa dan energi kehidupanmu. Tiba-tiba dia menunjuk Song Ting Yu dan tertawa sinis. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kamu akan mati karena kehabisan energi kehidupan. Kamu akan segera tahu rasa sakit seperti apa yang akan kamu tanggung di hari terakhirmu. Adapun kamu, dia menatap Kin Lai dan berkata dengan muram. Kamu hanya punya waktu satu bulan. Bahkan jika kamu tidak ditemukan dan dibunuh oleh orang-orang kami di bulan ini, kamu akan berakhir seperti dia. Kamu akan berjalan di jalan yang telah dialalui, dan kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Kamu tidak akan jauh lebih bahagia daripada aku, hahaha. Puff! Belati dingin menusup paha Yu Yuwan. Belati itu bergerak maju-mundur di dalam dagingnya, menyebabkan tulang-tulang di kakinya retak. Kin Lai memegang belati itu dan perlahan menggerakkannya ke arah paha dan pinggang Yu Yuwan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin obatnya. Yu Yuwan melolong serak kesakitan. Tidak ada jalan lain. Selain ratu kelabang bersayap delapan di dalam hati tuan muda, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan racun fudo. Ekspresi Kin Lai tidak berubah. Dia tiba-tiba menggerakkan belati di paha Yu Yuwan ke atas. Mata Yu Yuwan melotot, dan teriakannya semakin melengking. Tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah dia akan berhenti bernapas kapan saja. Kin Lai menatap Song Ting Yu. Song Ting Yu mengerti dan segera mengeluarkan kristal fragment memori dan menempelkannya ke salah satu mata Yu Yuwan. Yu Yuwan telah disiksa oleh Kin Lai sampai-sampai ia hampir tidak bisa menahan diri. Saat ia menyadari bahwa kristal pecahan memori telah ditekan ke matanya, sudah terlambat. Mata Song Ting Yu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia menamparkan bagian atas kepala Yu Yuwan dengan keras. Setelah suara tulang patah, cahaya di mata Yu Yuwan dengan cepat memudar. Dia buru-buru mengeksekusi teknik rahasia. Kekuatan hisap yang kuat datang dari kristal fragment memori dan mengekstraksi ingatan Yu Yuwan dari pikirannya. Serangga Fudo itu tiba-tiba berteriak. Setelah jiwa sejati Yu Yuwan hancur, kelabang berkaki seratus yang melingkar di dahi Yu Yuwan dengan tegas terbang menjauh dan mencoba melarikan diri ke induk serangga. Tiga sinar cahaya berdarah terbang keluar dari telapak tangan Kin Lai. Larva Ratu Kelabang bersayap delapan baru saja terbang sejauh satu meter dari dahi Yu Yuwan ketika ditelan oleh tiga bola api. Api kilin api membakar dan memurnikannya. Serangga Fudo kecil itu berjuang dan berteriak dengan enggan di tengah kobaran api. Kekuatan hidupnya sungguh menakjubkan. Hal ini berlangsung selama hampir satu jam sebelum serangga Fudo itu akhirnya berubah menjadi abu, musnah sepenuhnya. Kekuatan hidup serangga Fudo itu bahkan lebih ulet dan mengerikan daripada tiga praktisi bela diri kultus penyihir hitam. Song Ting Yu menatap serangga Fudo yang telah terbakar menjadi abu. Ekspresinya dipenuhi ketakutan yang tak kunjung hilang, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Pada titik ini, tiga praktisi bela diri kultus penyihir hitam. Tiga serangga Fudo. Mereka semua telah dibunuh dan disempurnakan oleh Qin Lai. Yu Yuan juga meninggal. Di kedalaman hutan, pemuda kultus penyihir hitam berteriak selama satu jam penuh. Dia baru berhenti ketika serangga Fudo terakhir mati. Serangga Fudo didahi Yu Yuan dan yang lainnya berasal dari ratu kelabang bersayap delapan di dalam hatinya. Dia telah memelihara larva-larva itu didahi Yu Yuan dan yang lainnya. Mereka memakan energi Yu Yuan dan yang lainnya untuk membantunya melepaskan racun Fudo. Setiap orang yang diracuni oleh racun Fudo akan kehilangan jiwa dan kekuatan hidupnya secara perlahan. Energi yang hilang tidak hilang ke dunia. Sebaliknya, energi itu terbagi antara dirinya dan ratu kelabang bersayap delapan. Ratu kelabang bersayap delapan mengonsumsi energi kehidupan yang murni, dan ia memburu energi jiwa. Melalui metode ini, ia dapat dengan cepat meningkatkan jumlah energi jiwa yang dapat digunakannya untuk menyebarkan racun Fudo. Melalui kematian perlahan para korban racun, dia dan ratu kelabang bersayap delapan akan tumbuh lebih kuat. Dia tumbuh semakin kuat karena ini. Tiga larva mati berturut-turut. Totalnya tiga. Tahukah Anda bahwa serangga Fudo saya melahirkan larva? Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Bentaknya. Para praktisi bela diri kultus penyihir hitam di sampingnya terdiam. Kematian anggota keluarga Yu mu tidak terlalu memengaruhiku. Kau bahkan tidak seberharga larva. Dia mengerutkan kening pada orang-orang dan berkata tanpa ampun, ingat ini. Lain kali, jika kau tahu bahwa kau akan mati, segera putuskan hubungan jiwamu dengan serangga Fudo dan berikan kesempatan padanya untuk melarikan diri. Para praktisi bela diri keluarga Yu tidak mengatakan sepatah katapun. Saya harap Anda mengerti bahwa keluarga Yu Anda yang telah memilih untuk tunduk kepada saya. Hanya ketika saya kuat, keluarga Yu dapat makmur. Jika sesuatu terjadi pada saya, jika sesuatu terjadi pada saya, atau jika kekuatan saya melemah, seluruh keluarga Yu Anda akan menderita. Apakah saya cukup jelas? Tuan muda, kami mengerti. Lain kali, jika situasinya buruk, kita akan memutuskan hubungan jiwa kita dengan serangga Fudo dan mencoba menjaganya tetap hidup. Dipahami. Orang-orang menundukkan kepala dan menyatakan pendiriannya. Inilah asas yang harus dipahami oleh seorang pengikut yang kompeten, kebenaran yang harus mereka pegang teguh. Orang itu akhirnya mengangguk puas. Bagaimana? Di samping tiga mayat hangus, Kin Lai melepas cincin spasial dan memperoleh tiga token kultus penyihir hitam. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia menemukan bahwa tidak ada catatan tentang cara menyembuhkan racun Fudo. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Song Ting Yu. Tangan Song Ting Yu yang memegang kristal pecahan memori mengendur saat ini. Dia telah selesai menganalisis ingatannya. Seni roh yang sangat kejam dan jahat, serangga Fudo yang sangat menakutkan. Setelah Song Ting Yu menguraikan ingatan Yu Yuan, ekspresinya menjadi sangat serius. Tuan muda mereka adalah Ye Yi Hao, dan ratu kelabang bersayap delapan di dadanya adalah induk serangga. Ye Yi Hao menggunakan larva induk serangga untuk mengendalikan mereka dan melepaskan racun Fudo. Setiap orang yang terinfeksi racun Fudo akan memiliki jiwa dan energi kehidupan yang dikonsumsi oleh Ye Yi Hao melalui ratu kelabang bersayap delapan. Dia akan menyerap energi jiwa, dan serangga Fudo miliknya akan mengonsumsi energi kehidupan untuk memperkuat dirinya. Seperti yang diduga, itu adalah seni roh yang mengerikan. Ekspresi Qin Lai berubah. Apakah mereka menemukan cara untuk menyembuhkan racun Fudo? Dia tidak berbohong. Song Ting Yu mendesah pelan, matanya dipenuhi kekecewaan dan ketidakberdayaan. Larva hanya bisa melepaskan racun Fudo. Serangga induk dibutuhkan untuk menyembuhkan racun Fudo. Racun Fudo hanya dapat disembuhkan jika induk serangga telah mati atau jika darah induk serangga diperoleh. Tidak ada cara lain. Tidak apa-apa asalkan induk serangga itu mati. Mata Qin Lai bersinar dengan niat membunuh yang besar. Benar saja, racun Fudo akan otomatis hilang setelah serangga induknya mati. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kita ingin membunuh induk serangga, kita harus membunuh Yeyi Hao terlebih dahulu. Orang ini sangat menakutkan, jauh, jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Induk serangga di dalam hatinya juga merupakan senjata tajam di tangannya. Dari ingatan orang ini, aku bisa merasakan ketakutannya yang mendalam terhadap ratu kelabang bersayap delapan. Tampaknya induk serangga itu bahkan lebih aneh dan lebih kuat. Dia berhenti sejenak dan mendesah dalam-dalam. Yang terpenting, serangga induk dapat meningkatkan penyebaran racun Fudo. Jika kita muncul dalam jangkauan persepsi induk serangga, hal itu dapat menyebabkan racun Fudo dengan cepat aktif dan membunuh kita bahkan sebelum kita sempat mendekat. 430. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Qin Lai berkata sambil mengerutkan kening. Mungkin memang tidak ada cara lain. Lagu Ting Yu menghela nafas. Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak dapat disembuhkan. Selama ada jalan, pasti ada harapan. Qin Lai telah memutuskan untuk memulai dengan kultus penyihir hitam. Dia akan menemukan cara untuk membunuh Ye Yi Hao dan memurnikan ratu kelabang bersayap delapan hingga mati dengan kilin api. Oleh karena itu, dia mengeluarkan token kultus penyihir hitam dan menggantungkannya di pinggangnya, menunggu para praktisi bela diri kultus penyihir hitam datang menemukannya. Kita telah membunuh tiga dari mereka. Jangan khawatir, mereka akan datang mencari kita lagi. Qin Lai berkata dengan dingin, lain kali, Ye Yi Hao mungkin akan muncul secara pribadi. Dia tidak akan, dia tidak akan. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya. Dia akan mengatur segalanya untuk keluarga Yu. Dengan wilayah kekuasaan dan identitasnya, dia seharusnya tidak menganggap kita sebagai ancaman. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Qin Lai menjadi semakin buruk. Dalam tiga hari berikutnya, dia dan Song Ting Yu bergerak menuju lokasi kultus penyihir hitam. Dalam tiga hari ini, Qin Lai mencoba segala cara untuk menyembuhkan racun Fudo di jiwa sejati mereka, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Energi spiritual tidak dapat menghilangkannya, dan pil detoksifikasi biasa tidak dapat menyembuhkannya. Bahkan ketika dia menggunakan seni es untuk membekukan dirinya dan Song Ting Yu menjadi manusia es, dia tetap tidak dapat menghentikan energi jiwa dan kehidupan mereka agar tidak mengalir perlahan. Dia akhirnya memahami teror racun Fudo dari kultus penyihir hitam. Tiga hari kemudian, Song Ting Yu semakin lemah. Rambut hitam panjangnya perlahan kehilangan kilaunya, dan matanya menjadi abu-abu dan tak bernyawa. Cahaya harapan tidak terlihat. Aku seharusnya hanya punya waktu sepuluh hari lagi. Katanya dengan tenang. Pada titik ini, dia perlahan menerima takdirnya. Dia tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup. Jadi dia berhenti berjuang. Masih ada waktu. Seru Qin Lai. Song Ting Yu tersenyum sedih. Dia menggelengkan kepalanya. Namun tidak mengatakan apa-apa. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Hari keempat. Ia duduk di bawah naungan pohon tua yang menutupi langit. Satu tangan membelai tanda kultus penyihir hitam. Ia menyelidiki dengan pikirannya untuk melihat apakah ada seniman bela diri kultus penyihir hitam yang datang mencarinya. Ia menemukan bahwa kesadaran psikisnya perlahan-lahan menjadi semakin tersebar. Bahkan untuk fokus pun menjadi semakin sulit. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dalam empat hari ini, dia juga kehilangan sejumlah besar jiwa dan aura kehidupannya. Ini akan sangat melemahkan kekuatan tempurnya. Tidak, setidaknya aku harus menemukan cara untuk memperlambat efek racun fudo. Kalau tidak, aku akan kehilangan kemampuan bertarungku bahkan sebelum aku bertemu Ye Yi Hao dari kultus penyihir hitam. Sambil memegang kepalanya, ekspresi Kin Lai tampak garang. Dia mati-matian memikirkan segala macam cara yang ekstrim. Pemberantasan Guntur Surgawi, Pemberantasan Guntur Surgawi, Petir Surga Kesembilan, dan Petir Jiwa. Kelahiran petir dengan pikiran, pemurnian kolam petir. Setelah mencapai alam Netter Passage, seseorang dapat memulai kultivasi tahap ketiga Pemberantasan Petir Surgawi, Pemurnian Jiwa Petir. Menggunakan petir dan guntur untuk melembutkan jiwa seseorang, hal itu akan memungkinkan jiwa seseorang untuk perlahan menahan gempuran guntur dan kilat. Di masa depan, jiwanya tidak akan terpengaruh oleh kesengsaraan petir. Secercah inspirasi melintas di benaknya. Matanya berbinar, dan ia memutuskan untuk mencoba metode ini. Semua hantu, roh jahat, roh pendendam, dan roh jahat tanpa tubuh fisik menganggap petir dan guntur sebagai musuh alami mereka. Bahkan jiwa seorang praktisi bela diri yang kuat tidak akan mampu bertahan jika dikepung dan dibunuh oleh petir. Kultifasi Sueli berada di alam nirvana. Alamnya kuat, dan jiwanya tak tertandingi. Akan tetapi, bahkan dia tidak dapat melepaskan diri dari segel petir yang menekannya di dalam soul suppressing orb. Selama masih ada jiwa, tidak ada yang berani menghadapi gemuruh guntur yang memenuhi langit. Sueli tidak terkecuali. Menggunakan petir dan guntur untuk memurnikan jiwa dan memungkinkannya menahan gempuran petir merupakan tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi. Itu juga merupakan tahap yang harus dilaluinya. Hanya ketika dia mencapai alam niterpasej dan membentuk jiwa sejati di danau jiwanya, barulah dia dapat mulai mengolah tahap pemberantasan guntur surgawi ini. Sekarang dia telah mencapai alam ini, dia benar-benar memenuhi persyaratan untuk mengolahnya. Di bawah pohon kuno, kilatan petir tiba-tiba muncul di tubuh Kin Lai. Deru guntur yang tumpul terdengar dari dadanya, menyebabkan ekspresi Song Ting Yu sedikit berubah. Dia menoleh untuk melihat Kin Lai. Kilatan petir menyambar tubuh Kin Lai seperti ular listrik. Kilatan petir berkumpul dari anggota badan, dada, hingga lehernya. Petir yang menyilaukan itu bagaikan kerah logam perak yang melilit erat di lehernya. Di dalam cahaya listrik, gemuruh yang dalam bergematan pahenti, Leili tertekan, terikat oleh petir, sedikit demi sedikit, naik ke dagunya. Wajah Kin Lai tiba-tiba memeras seolah-olah dia tercekik. Ekspresinya mengerikan. Ledakan. Setelah bunyi teredam, gumpalan petir tipis melesat keluar dari lehernya dan masuk ke kedalaman pikirannya. Kilatan petir bercampur guntur surgawi muncul di benaknya. Kilatan petir menyambar dan perlahan-lahan berkumpul di danau jiwanya. Danau jiwanya segera dipenuhi dengan kilat dan guntur. Kilat dan guntur itu saling berpotongan terus-menerus dan langsung menuju jiwa sejatinya yang terbenam di danau jiwanya. Retakan. Di bawah kilatan petir dan guntur liar, jiwa sejati di danau jiwanya langsung meledak. Gumpalan jejak jiwa, asal usul, kenangan, dan pikiran yang telah ia kumpulkan dengan susah payah tiba-tiba berhamburan dan terbang keluar dari danau jiwanya. Mereka berubah menjadi gumpalan asap dan cahaya tak kasat mata yang hinggap di setiap sudut pikirannya. Kultivasi alam metropasagenya tampak mengalami kemunduran satu langkah, seolah-olah dia telah kembali ke alam manifestasi. Jiwa seorang praktisi bela diri alam manifestasi tidak terkumpul. Jiwanya sangat tersebar, dan asal usul, jejak, dan ingatan mereka semuanya tidak teratur. Biasanya, setelah jiwa sejati seorang praktisi bela diri hancur, mereka akan terluka parah dan langsung kehilangan kemampuan bertarung. Mereka bahkan mungkin tidak dapat pulih selama sisa hidup mereka. Namun, dia tidak merasa lemah. Sebaliknya, dia terkejut ketika mengetahui bahwa kelemahan jiwa dan kekuatan hidupnya telah lenyap secara ajaib pada saat jiwa sejatinya meledak. Kin Lai merasa bersemangat. Racun Fudo dari kultus penyihir hitam telah merasuki jiwa sejatinya dan perlahan-lahan menggerogoti jiwa dan kekuatan hidupnya melalui mayatnya yang mengambang. Sekarang jiwa sejatinya telah meledak, racun Fudo secara alami juga menghilang. Dia buru-buru mencari di lautan kesadarannya dan menemukan benang-benang hitam yang tertinggal di danau jiwanya. Benang-benang itu seperti ular berbisa yang menunggu jiwa sejatinya untuk terbentuk kembali. Tampaknya saat ia memadatkan kembali jiwa aslinya, racun-racun Fudo ini akan segera menyerang tubuhnya dan melahap seluruh kekuatannya, tidak mau melepaskannya. Dia tidak terburu-buru untuk mereformasi jiwa sejatinya. Dia menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dan mengumpulkan petir dan guntur untuk menyerang racun Fudo. Benang-benang hitam itu tidak bereaksi sama sekali terhadap gempuran guntur dan kilat. Hal ini menyebabkan Kin Lai sangat terkejut. Racun Fudo tidak terbentuk dari jiwa. Itu adalah racun sungguhan. Kin Lai akhirnya mengerti. Guntur dan kilat memiliki kekuatan penghancur mutlak terhadap entitas berjenis jiwa, tetapi tampaknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap racun jenis ini. Darah kilin api, sebuah pikiran baru muncul dalam benaknya. Darah murni kilin api dapat memurnikan serangga Fudo dan membakarnya menjadi abu. Bisakah darah itu memurnikan racun Fudo yang telah meninggalkan jiwa sejatinya? Ketika ia memikirkan hal ini, ia menemukan bahwa tiga tetes darah murni yang tertidur di pembuluh darahnya mengalir dari dadanya ke lehernya dan dengan lancar mencapai kedalaman pikirannya. Tiga tetes darah merah berubah menjadi bentuk kilin api dan tiba-tiba muncul di atas danau jiwanya. Gelombang panas yang mengerikan memenuhi seluruh pikirannya. Begitu panasnya sehingga danau jiwanya hampir tidak mampu menahannya. Dia tiba-tiba ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika tiga api kilin jatuh ke dalam danau jiwanya. Namun saat dia ragu-ragu, dia terkejut karena racun Fudo tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa menenggelamkan api ke dalam danau jiwanya, racun hitam terbang keluar dari danau jiwanya dan menghilang dari pikirannya. Darah kilin api dapat memurnikan racun Fudo. Kin Lai mengerti. Tiga nyala api itu seperti tiga kilin api raksasa yang terbang di lautan kesadarannya dan mengejar racun Fudo. Benang-benang racun Fudo disempurnakan oleh kilin api sebelum bisa lepas dari pikirannya. Racunnya terbakar habis menjadi abu. Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada benang hitam yang tersisa di matanya. Dia telah sepenuhnya memurnikan racun Fudo dalam tubuhnya. Saya baik-baik saja, melihat Song Ting Yu, Kin Lai tersenyum, ekspresinya santai. Kamu, kamu benar-benar Song Ting Yu. Cahaya harapan muncul kembali di matanya yang redup. Aku baik-baik saja, aku sudah memurnikan racun Fudo. Kin Lai berkata dengan percaya diri. Terima kasih telah menonton!